Oke selamat pagi Oke live, live Testing, testing Halo semuanya Partisipan silahkan gabung Ini kita onin dulu suaranya biar rame dulu Biar rame Oke Bunya saya kebeneran gak? Mas Mandu Saya juga kebeneran gak? Mute, mute, mute semua Itu yang lainnya di unmute tuh Coba cek Mas Mandu saya gak kedengeran Gak kedengeran Mas Mandu Oke Oh belum Itu suara siapa tuh? Itu ada suara burung Burungnya siapa tuh? Belum dikandangin Burungnya belum dikandangin Belum dikasih makan Oke selamat pagi semua Selamat pagi Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu di acara Aqua Binar Hosted by Trobos Aqua Majalah Trobos Aqua Selamat bergabung Partisipan Nanti pelan-pelan partisipannya akan nambah Cuman untuk awal Nanti kita pantau sama tim teknis Hari ini kita mau Berbagi ilmu Berbagi ilmu Tentang udang Begitu ya Pak Narasumber nih Nanti kita akan perkenalkan satu-satu Kita ada Narasumber Ada tiga Semuanya pakar Yang pertama Mas Bobi Dari Sim Club Jabar Banten Kemudian Pak Tuh Dari PT Dua Perkasa ya pak Ya Tambak di Dua Putra Perkasa Dua Putra Perkasa Kemudian yang satu lagi Pak Erwin Nutrisionis dari PT Suri Tani Pemuka Ya Kemudian Terima kasih sudah bisa bergabung Kepada Narasumber Juga partisipan Dimanapun Anda berada Saya manggilnya partisipan Farmers saja ya pak Bapak ya Biar semua jadi Farmers Dari Instansi Oke selamat mendengarkan Dan melihat Farmers Perkenalkan nama saya Pandu Saya dari redaksi Majalah Terobos Aqua Sedikit terkait dengan Majalah Terobos Aqua Kita sudah ada kurang lebih Delapan tahun Kemudian Kita fokusnya di perikanan Kelautan dan perikanan Kita tersebar secara nasional Hard copy Dan sekarang kita juga mulai Sebar secara online Yang PDF nya Termasuk Kita juga punya AgriStream TV Yang merupakan Pengembangan dari Majalah Terobos juga Yang terkait dengan Video di Youtube Dan streaming Dan jangan lupa Aqua Binar hari ini Juga di live stream Di Youtube ya Bagi yang tidak kebahagiaan Di Zoom Sebelum dimulai juga Saya ucapkan terima kasih Kepada PT. Suri Tani Pemuka Sebagai sponsor Di acara Aqua Binar Perdana nih ya Di Terobos Karena di era pandemi ini Kita gak bisa ketemu ya Susah ketemu Karena Banyak lockdown Dimana-mana Dan kita mungkin Baru bisa ketemu lagi Entah Akhir tahun Atau gimana Mudah-mudahan Membaik situasinya Jadi kita manfaatkan Jalur online ini Untuk berbagi Dan berkomunikasi Dan sila turami Begitu ya Tema hari ini Sangat menarik Yaitu Terkait dengan Teknis Perbudidaya udang Itu Cara cepat Panen udang besar Menarik Sorry Saya lihat Saya lihat Untuk di budidaya udang Tapi Lebih bagaimana Para petambak ini Bisa mencari Marjin Pada saiz yang tepat Tapi memang Ada daya tarik tersendiri Dari udang ukuran besar Selain harganya Tapi Di samping itu Juga ada Tantangan Begitu Pak Teguh ya Terkait dengan Artinya tantangannya Lebih besar Panen udang Lebih Nanti akan dikupas Tuntas oleh Para narasumber Nah Untuk yang Urutan pertama Kita Saya kasih kesempatan Dengan Mas Bobi Saya bacakan dulu CV-nya Saya panggilnya Mas Tapi biasanya Saya panggilnya Om juga sih Belum lah Kalau Om-Om belum Belum om ya Jadi Mas Bobi ini Posisi sekarang Lagi di Yogyakarta Karena Asli sana ya Mas ya Jadi Beliau Nama lengkap Bobi Indra Gunawan Lahir di Yogyakarta 28 Oktober 1977 Pendidikan S1 Psikologi UGM Nah itu dia Orang psikolog Tapi jadi Tambak udang Pengisah tambak udang Mantap ya Sekarang Menjabat sebagai Direktur PT Dewi Laut Aquaculture Yang tambaknya ada Di Garut Garut Selatan ya Mas Bobi Sekarang posisinya Sebagai pengurus HCI Jawa Barat Banten Itu Itulah Ini Sangat kompeten Hari ini Monggo Mas Bobi Kasih pengantar Terkait Apa sih HCI itu Mungkin perkenalan ya HCI itu Dan sedikit program-programnya Monggo Waktu Saya sediakan Terima kasih Mas Pandu Atas waktunya Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jadi mungkin Saya disini Mewakili SGI Jawa Barat Banten Ucapkan Selamat Selamat datang Buat semuanya Mungkin Saya perkenalkan dulu Mungkin yang belum tahu SGI itu apa SGI itu adalah Serim Club Indonesia Yang Sebuah organisasi Yang menaungi Bidang Aquaculture Khusus Udang Jadi Nasional ya Sifatnya nasional Tapi Di masing-masing Daerah itu Tetap ada Apa namanya Cabangnya Jadi kayak di Banyuwangi Di Jawa Timur Mungkin ada Situ Bondo Ada Ada banyak lah Kalau di Jawa Barat Ada Tergabung dengan Jawa Barat dan Banten Jadi Organisasi ini Menaungi Apa namanya Permasalahan Atau masukan Kritikan Atau Penyakit Mengenai Udang Jadi Siapa yang Kesulitan Baik dari sisi teknis Maupun dari sisi Perizinan Dan lain-lain Kita Menaungi Kayak gitu Mas Pandu Jadi Sebenarnya Untuk anggota Itu bisa Siapa saja Petambak Owner Khususnya Untuk Supaya Bisa Mengenal Atau Mendapatkan Informasi Mengenai Perudangan Gitu Mas Pandu Ya update Ya Mungkin Update Misalnya Masalah Penyakit Kemudian Masalah Perizinan Dan lain-lain Dan mungkin Saya Sampaikan Juga Bahwa Disini Kita Sering Juga Mengadakan Seminar Jadi Seminar Itu Bisa Sifatnya Nasional Maupun Internal Terdaerah Juga Tapi Tetap Itu Terbuka Untuk Umum Khusususnya Petambak Kalau orang Yang mau Belajar Petambak Juga Boleh Mas Pandu Jadi EC Itu terbuka Organisasinya Terbuka Terbuka Untuk siapapun Yang sudah Menambak Atau Yang akan Menambak Jadi Misalnya Mengumpulkan Segala Informasi Apa sih Keuntungannya Untuk Menjadi Petambak Udang Atau Misalnya Apa sih Kendalanya Secara Bisnis Plan Kendalanya Kemudian Rintangannya Nah Mungkin Itu sih Yang bisa Saya Sampakan Mengenai EC Mas Pandu Mungkin Nanti Sambil Akwabinar Ini Kita akan Share Hotlinenya Ya Atau Di akhir Acaranya Kita bisa Share Terkait Dengan Kontakt Persen Yang Bisa Disebar Berkait Informasi SGI Jadi Nanti Kalau Misalnya Disini Ada Yang Mau Bergabung Dengan SGI Nanti Mas Pandu Bisa Share Untuk Kontaktnya Atau Mungkin Mau Tanya Tanya Dulu Juga Boleh Ada Hotline Tanya Ke Saya Juga Boleh Kalau Ada Yang Buka Di Jawa Berat Saya Siap Modal Siap Modalnya Masing Masing Siap Kemudian Saya Pengen Tanya Soal Terkait Dengan Situasi Pandemi Ini Dampaknya Seperti Apa Mas Bobi Secara Umum Jadi Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Di Wilayah Saya Mengenai Pandemi COVID Ini Kalau Untuk Budidaya Rasanya Tidak Terdampak Langsung Dari Sisi Teknis Kenapa Karena Semua Kebutuhan Untuk Ditambak Baik Itu Sop Maupun Yang Lain Itu Tidak Ada Kendala Jadi Pengiriman Pakan Pengiriman Kapur Dan Lain Lain Itu Tidak Ada Kendala Lancar Karena Pihak KKP Sebelumnya Sudah Mengeluarkan Surat Untuk Perikanan Perikanan Maupun Untuk Ekspor Itu Akan Dikasih Keleluasaan Supaya Mereka Tetap Bisa Berjalan Dengan Lancar Tapi Saya Melihat Di Beberapa Daerah Itu Memang Ada Kesulitan Atau Kendala Mungkin Itu Mengenai Panen Jadi Kalau Ditambak Itu Kan Ada Tim Panen Yang Apa namanya Supplier Yang Mengambil Itu Biasanya Membawa Tim Panen Sendiri Nah Itu Di Beberapa Tempat Memang Sempat Mengalami Kendala Karena Tim Panen Yang Tidak Boleh Masuk Ke Wilayah Itu Mungkin Karena Ada Rame Rame Bukan Rame Rame Lebih Orang Luar Yang Masuk Ke Satu Wilayah Tentu Jadi Kendalanya Disitu Tapi Alhamdulillah Di Tempat Jawa Barat Tidak Ada Kendala Seperti Itu Jadi Mungkin Hanya Di Beberapa Daerah Saja Mungkin Seperti Itu Mas Pandu Tapi Kalau Untuk Penyerapan Untuk Teknis Tidak Ada Masalah Boleh Update Harga Dulu Sedikit Untung Ini Kalau Untuk Mengenai COVID Awal COVID Itu Memang Harga Udang Sempat Mengalami Penurunan Sampai Kalau Di Tempat Saya Di Tiba Normal Karena Normalnya Dia 47 48 50 Tapi Belakangan Justru Ada Lonjakan Jadi Kita Bisa Nelihat COVID Itu Mulainya Bulan Februari Maret Kurang Lebih Jadi Harga Udang Di Bulan Maret Itu Sempat Mengalami Penurunan Kemudian Di Bulan Juni Atau Mei Akhir Dan Juni Itu Sempat Udah Naik Bahkan Sekarang Udang Saya 100 Itu Ada Di 53 Atau 54 Sebelum Melonjaki Kembali Ke Normal Kembali Ke Normal Mas Justru Di Atas Normal Alhamdulillah Semangat lagi Nambak Harus Tetap Semangat Nambak Semangat Dan Tetap Optimis Baik Berarti Ada Perbaikan Dari Sisi Harga Ada Perbaikan Ada Sisi Harga Betul Terus Yang terkait Dengan Ini Tema Kita Menurut Pandangan Mas Bobi Untuk Panen Udang Ukuran Besar Seperti Apa Kalau Saya Melihat Panen Udang Size Size Kecil Udangnya Besar Size Kecil Karena Size 20 Itu Udangnya Lebih Besar Daripada Size 30 Jadi Saya Bilang Udang Besar Size Kecil Kita Samain Persepsinya Dulu Kalau Impian Pasti Ada Semua Petambak Menginginkan Udang Size 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 30 Tapi Kita Juga Melihat Yang Di Lapangan Artinya Bagaimana Kondisi Lingkungan Sekitar Kita Apakah Memungkinkan Atau Enggak Jadi Kita Sebagai Pertambak Itu Jangan Selalu Memaksakan Untuk Pengen Size Pengen Size Kecil Udang Besar Gitu Tapi Kita Juga Melihat Kalau Saya Melihat Potensi Keuntungannya Margin Kita Sebagai Pertambak Itu Target Ada Tapi Jangan Dipaksakan Kita Juga Melihat Fasilitas Pendukung Kita Apakah Memungkinkan Kemudian Kondisi Lingkungannya Apakah Memungkinkan Juga Untuk Tetap Budidaya Untuk Bisa Mencapai Udang Besar Tentunya Semua Itu Harus Ada Dukungan Dari Lingkungan Dari Tempat Petambaknya Sendiri Jangan Jangan Dipaksakan Jangan Dipaksakan Buat Apa Kalau Dipaksakan Kita Bisa Panen Size Kecil Size 25 Size 20 Atau Size 30 Tapi SR Drop SR Drop FCR Gede Buat Apa Mas Pandu Itu Kalau Masukkan Saya Terus Mungkin Dua Kali Kegiatannya SCI Jabar Saya Ikutin Terkait Dengan Webinar Fokusnya Penyakit Terbaru Penyakit Terkait Dengan Udang Penyakit Apa Itu Kemarin Seperti Apa Gambarannya Kalau Yang Penyakit Yang Terakhir Yang Cukup Kita Konsentrasi Yaitu HPMD Itu Kita Belum Ada Tapi Kita Mencoba Mencegah Itu Intinya Pasannya Dari SCI Kalau Penyakit Itu Sudah Sangat Terbahaya Buat Kita Semua Karena Nanti Terkait Masalah Ekspor Udang Dan Kuotanya Tapi Mungkin Yang Saya Lebih Tekankan Dari Pihak Klub Organisasi SCI Ini Sudah Menyiapkan Tim Task Force Melibatkan Orang KKP Juga Nah Di Skala Nasional Mungkin Kita Punya Tim Tapi Tetap Di Daerah Itu Tetap Ada Yang Akan Membantu Jadi Sering Klub Daerah Itu Bisa Membantu Permasalahan Seperti Itu Jadi Ketika Kita Mendapatkan Kendala Seperti Apa Yang Harus Kita Kerjakan Atau Harus Kita Lakukan Mungkin Mas Pandu Ada Hotline Nanti Kita Share Hotline Untuk Mungkin Melaporkan Apa Ada Gejala Gejala Penyakit Di Masing Daerah Mungkin Bantuan Informasi Kita Konekkan Dengan Tim Task Force Tadi Jadi Memang Kita Sudah Menginfokan Bagi Semua Petambak Yang Mungkin Sempat Mengalami Kematian Di Usia Dini Akibat Tahap MD Untuk Jangan Takut Atau Sungkan Menyampaikan Kepada Tim Task Force Atau Menyampaikan Kepada Klub Untuk Kita Bisa Membantu Menindak Supaya Gejala Ini Tidak Menyebar Luas Itu penting Ya Itu pentingnya Di situ Artinya Kalau misalnya Kita Kena Di Satu Daerah Itu Memang Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Kemudian Itu Yang Pasti Jangan Ditutupin Tapi Identitas Pelaporan Tetap Dirahsiakan Identitasnya Tetap Kita Sifatnya Confidential Jadi Tidak Usah Khawatir Soal Itu Aman Tindakan Tindakan Cepatnya Supaya Tidak Supaya Tidak Menyebar Betul Supaya Tidak Menyebar Ke Tetangganya Ataupun Ke Seluruh Wilayah Mas Pandu Oke Berarti Kesadaran Petambak Atau Farmers Sering Farmers Yang Terkait Dengan Penyakit Itu Harus Terus Diingatkan Ya Betul Maka Ini Kita Sebagai Klub Kita Melihat Minimal Melihat Ke tempat Tetangga Ada Masalah Apa Atau Penanyakan Problemnya Apa Minimal Kita Bisa Kalau Tergabung Dalam Organisasi Ini Kita Bisa Saling Tukar Pikiran Kenapa Begini Kenapa Begitu Terus Apa Yang Harus Kami Lakukan Karena Kita Istilahnya Antara Petambak Harusnya Tidak Bersaing Enggak Ada Persaingan Jadi Saling Mendukung Kalau Di Petambak Tidak Ada Persaingan Justru Ketika Tambah Sebelah Kita Mendapat Kesulitan Atau Mendapatkan Apa Namanya Problem Itu Bisa Berdampak Kepada Kita Juga Nah Makanya Disitulah Kita Tetap Harus Menjadi Satu Bagian Dalam Membantu Jika Ada Tetangga Atau Ada Teman Yang Bermasalah Kewatirnya Kita Nanti Bisa Kena Dampak Mas Pandu Jadi Saling Menjaga Saling Menjaga Apalagi Tantangan Penyakit Baik Penyakit Yang Lama Maupun Yang Baru Baru Ini Terus Membayangi Mas Takut Tapi Faktanya Seperti Itu Faktanya Seperti Itu Di Indonesia Dimanapun Produksi Artinya Budidaya Masih Tetap Bisa Panen Insyaallah Kalau kita Kenangan Seperti itu Ada lagi Yang mau ditambahkan Dari Sisi SCI Mas Bobby Mungkin Sementara Itu Dulu Panen Nanti Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Atau Ada Tambahan Saya Tambahkan Jadi Diinfokan Kepada Farmers Atau Partisipan Saya Manggilnya Farmers Bagi Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Bisa Kepada Narasumber Nanti Formatnya Kita Akan Share Di Chat Atau Langsung Saja Di chat Nanti Ada Tim Kita Yang Akan Meng Kolektifkan Pertanyaan Itu Ditujukannya Kesiapa Kemudian Dari Siapanya Nanti Kita Akan Bacakan Di Sesi Tanya Jawab Jadi Pertanyaan Tidak Harus Pas Sesi Tanya Jawab Dari Sekarang Silahkan Silahkan Ditulis Di Chat Jadi Kita Akan Kumpulkan Ditujukannya Kesiapa Dan Pertanyaannya Apa Dari Siapa Seperti Itu Kemudian Terima Kasih Mas Bobby Pengantarnya Kita Akan Beralih Ke Pembicara Kedua Ini Inti Dari Acara AquaBinar Hari ini Pak Teguh Monitor Pak Teguh Coba Suaranya Di-on Dulu Pak Teguh Coba Diklik Suaranya Pak Tadi Sengaja Di-minute Dulu Ya Gimana Pak Wondu Siap Oke Siap Sekarang Saya akan Bacakan Sifinya Pak Teguh Dulu Sebelum Mulai Jadi Pak Teguh Nama Teguh Sipiono Kelahiran Ngawi 17 Juli 1969 Agama Islam Tinggal Di Bandar Lampung Ya Pak Pendidikan Terakhir Biologi UGM Nah ini orang biologi Dibutuhkan Karena Kualitas air Kemudian Pengalaman kerjanya Wah ini Sangat Kenyang Di dunia Pertambakan Mulai dari Di Bratasena Kemudian Di Mitra Sipi Mulai dari Tahun 96 Kemudian Sempat ngajar Juga ya Pak Di Biologi Perairan Masih ngajar Pak Pak Teguh Oh Dosen terbang Kadang-kadang Ajar Sekarang Ajarin kita Ya Pak Bagaimana Caranya panen Udang Bukan ngajarin Belajar bareng Oke Kemudian Sempat di Mataruh Sakti Kemudian Di PT Suritani Pemuka Terakhir Di PT 22 Kutra Perkasa Yang Tambaknya Di Daerah Bengkulu Pak 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 Teguh Sebagai Kepala Budidaya Waktunya Pak Teguh Silahkan Presentasinya Dimulai Terima kasih Pak Pandu Selamat siang Bagi semua Mas Budidaya Budidaya Itu Secara Menyingkat Waktu Karena Biaya Itu Juga Berpengaruh Dari Lamanya Waktu Pasti Tentunya Memang Kalau Di Budidaya Sekarang Ini Ada Pilihan Yang Fasilitasnya Bisa Fast Group Itu Juga Kenapa Enggak Tapi Tentunya Juga Harus Kita Berpikir Usaha Itu Harus Untung Jadi Mungkin Kita bisa Mulai dari Slide Jadi Panduannya Silahkan Slide Bisa Di Siap Lanjut Pak Jadi Kami Mulai Saya Mau Injin Cara Cepat Panen Udang Besar Ini Tentunya Juga Mas Boki Sudah Sampaikan Mesti Harus Pertimbangan Tertentu Fasilitas Apa Semuanya Harus Dibanduin Juga Next Next Kelewatan Pertama Dulu Pendauluan Dulu Balik Atas Salah Salah Satu Cara Beli Daya Udang Yang Bertujuan Untuk Memaksimalkan Keuntungan Dengan Cara Salah Satunya Fast Gret Mengenjot Pertumbuhan Ini Mungkin Salah Apa Bener Saya Tidak Begitu Ini Tapi Yang Penting Ini Sekarang Pas Efficient Waktu Biaya Dan Target Size Tercapai Di Umur 100 Hari Size Di 26 Atau Size 28 Karena Saat Ini Size Kepala 2 Harganya Masih Di 107 Sekarang Lumayan Menarik Terus Peluang Itu Kalau Udang Sudah 4 Gram Kita Bisa Bikin Adik 0,4 Bahkan Sampai 0,8 Jadi Mungkin Seperti Itulah Peluang Jadi Harga Yang Size 30 Sampai 20 Itu Harganya Lebih Stabil Paling Jarang Size 20 Di Bawah 100 Biar Biar Paling Rendah 102 Jadi Ide Size 20 Itu Di 128 Pernah Kita Capa Tapi Terakhir Kami Pas Panen Siklus Kemarin Di 106 Tapi Tantangan Tadi Adalah Kemampuan Manajen Dari Pakan Itu Sendiri Dan Gimana Caranya Kita Bisa Mengendalikan Kualitas Air Tadi Itu Adalah Input Di Dalam Kua Apa Fasilitas Tadi Mas Bobi Dicarakan Selain Memberi Pakan Banyak Itu Semua Pasti Mampu Tapi Yang Mengendalikan Kualitas Air Ini Memang Mungkin Butuh Fasilitas Dan SDM Yang Sudah Terlatih Lanjut Sistem Sistem budidaya Kami Tidak Mempermasalahkan Semi Ada Semi Plot Ada Sembiotik Perigi Atau Gabuan Itu Poin utamanya Tidak Tidak Bermasalah Menurut saya Pas Budidaya Kuncinya Adalah Ini Proses Budidaya Yang diharapkan Saat Diusi 100 Jari Itu Tadi Yang saya sebutkan Dapalah Terus Itu Fasanya Ada Beberapa Fase Fase Pertama Itu Biar Kita Dapat Pas Saat 20 Hari Kita Harus Target Di 2 Gram Terus Pada Saat 35 Hari Samping Pertama Biasanya Sudah Mencapai Antara 4 Samping 5 Gram Ini Gimana Caranya Pasti Kita Dari Umur 20 Hari Memakai Auto Fit Untuk Fase Kedua Ini Adalah Saat Panen Parsial Kita Ada Targetnya Di 50 Hari Itu Harus Size Di 80 Atau 70 90 Kemudian Setiap 10 Hari Sekali Kita Ada Panen Parsial Pasal Target Keempat Saat Umur 80 Hari Sudah Size 30 An 4 38 35 Tidak Tinggal 20 Hari Lagi Terakhir Sudah Size Pala 2 Biomas Panen Biasanya Kita Di 40 Persen Sampai 60 Persen Contohnya Kalau kita Panen Di 20 Ton Itu Berarti Kita Bisa Panen 12 Ton Di Size Pala 2 Jadi Untuk Yang Diparsel Parsel Itu Biasanya Kita Cuma Cuma 40 40 50 Jadi Dengan Pertimbangan Seperti Itu Kita Beberapa Mencoba Ini Keuntungan Per meter Perseginya Kita Lebih Lebih Untung Dengan Sistem Seperti Ini Tidak Kalah Pentingnya Tadi Selain Fast Grute Dimeberi Makan Ini Kita Mengutamakan Daya Dukung Atau Kering Kapasiti Itu Sendiri Jadi Kami Disini Ketika Sudah 20 ton Perhektar Rata-rata Kita Sudah Ini Mulai Panen Parsial Mungkin Yang Pertama Kita Bisa 20 ton Perhektar Kita Mungkin Tarjetnya Parsial Sekitar 15% Berikutnya Kita Sekitar Seminggu Atau Sepuluh Hari Biasanya Sudah Mencapai Lagi 20 ton Perhektar Kita Sudah Mulai Parsial Lagi Kenapa Kita Harus Parsial Karena Kita Menjaga Laju Pertumbuhan Itu Biar Tetap Ya Adikinya Kita Setelah Parsial Pertama Kita Adikin 0,6 Sampai Di 0,8 Kenyatanya Seperti Itu Ya Ketika Parsial Kita Telat Itu Biasanya Jika Timbul Masalah Yang Ya Mungkin Melebih Kering Kapasiti Adalah Membahayakan Kemungkinan Penyakit Masuk Limbah-limbah Tidak Bisa Terurai Ya Mungkin Seperti Itu Tapi Yang Jelas Dengan Kondisi Apapun Kita Ini Harus Mempertahankan Produksi Itu Sendiri Jadi Dengan Target Kita Produksi Produktivitas Bisa Antara 35 ton Per Sampai 40 ton Itu Masih Terjaga Jadi Dengan Jaman Dulu Mungkin Kita 40 ton Per Harus Density 400 300 Kami Sekarang Mungkin 180 200 Hektar Per Menter Sudah Bisa Mencapai Diproduksi Average Di 38 Sampai 42 ton Rektar Tentunya Keuntungan Ini Kita Dapatkan Dengan Presentasi Ses Kepala 2 Yang harga Banyak Itu Kadang-kadang Bisa 60% 50% Kadang-kadang 40% Tentunya Kita Menjaga Panem Itu Tidak Cuma Siklus Jadi Harmonisasi Dengan Lingwan Kita Harus Jaga Maksudnya Itu Ada IPAL Ada Semuanya Kita Harus Tati Nah Ini Mas Bobi Tadi Budidaya Harus Menguntungkan Supaya Bisa Berkembang Dan Berkelanjutan Dan Disini Jadi Kita Faksilitas Juga Menyesuaikan Dengan Apa Yang Kita Bikin Sistem Seperti Kami Sistem Pas Lanjut Next Nah Probes Budidaya Kami Sebenarnya Mungkin Enggak Terlalu Rumit Mungkin Hampir Sama Tapi Mungkin Di Beberapa Tempat Sistem Apa Namanya Mungkin Kalau Kami Ini Sebenarnya Masih Pakai Sistem Semi Vlog Dan Gabung Gabung Dapat Dari Jawa Timur Kita Apel Mana Yang Bagus Kita Dari Jabaran Yang Bagus Kita Juga Bisa Coba Sisipkan Tentunya Dengan Menjaga Produksi Produksi Tetap Masih Masuk Jadi Pada Intinya Kalau fast Growth Itu Di 35 Hari Itu Target Kami Kemarin Siklus 4 Gram Saat Ini Kami Sudah Mulai Masuk Di 6 Gram Dengan Denistas Sama 200 Ekor Per Meter Tapi Epertinya Masih Di 5 Setengah Ini Juga Tidak Lepas Dari Ini Kita Tumbukan Pakan Alami Jasad Renik Apa Semuanya Itu Bertujuan Adalah Untuk Selain Mengenjur Pertumbuhan Tadi Meningkatkan Daya Tahan Juga Tentunya Formula Pakan Pakan Yang Starter Mas Berbeda Mas Erwin Sudah Kita Terima kasih Lada Bisa Mengantar Di Sistem Yang Kita Jalankan Ini Dengan Target Sudah Masuk Kemarin Di 25 Hari Juga Ada Antara 2,5 Sampai 3 Gram Kalau Sudah 25 Hari Ini Masuk Pasti Di 35 Target Kedua Itu Sudah Bisa Kita Pancu Di Kalau 4 Sampai 5 Gram Itu ADB Sudah Mulai Di 0,5 0,4 Terus Sebenarnya Yang Paling Intinya Ada Keseimbangan Antara Plankton Dan Bakteri Itu Karena Kalau Kita Plankton Koloid Kita Kasar Itu Mau Pakan Dikas Banyak Juga Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Maksakan Jadi Kualitas Air Yang Terjaga Itu Akan Menyetabilkan Kenaikan Dari Pakan Itu Sendiri Jadi Kalau Sudah Lepas 35 Hari Ini Kita Indeknya Bisa 1 Sampai 1,5 Kalau Dihutung Indeknya Tapi Tentunya Kualitas Air Tidak Bisa Lepas Seperti Vibro Green Kita Nitrifikasi Terbentuknya Nitrat Ini Akan Menjamin Nitrifikasi Perjalan Atau Adanya Amonia NH3 Ini Tanda-tandanya Berbalik Ke kiri Atau Semuanya Itu Harus Kita Kita Aplikasinya Berdasarkan Dari Informasi Jari Lep Itu Sendiri Jadi Terintegrated Antara Supervisor Yang Di Akurat Lanjut Next Ini kami Sistemnya Biasa Ini Tebar Benur Teng Aklimatisasi Biasa Jadi Kami Memakai Benur Itu Kita Taruh Di Tank Dulu Sekitar Satu Jum Kita Bisa Lepaskan Jadi Satu Hari Kami Bisa Tebar Antara 4 Juta Jadi Dua Mobil Tapi Dengan Sistem Tank Ini Kita Tidak Terburu-buru Semua Terstandarisasi Jadi Setelah Salintas Yang Tercapai PH Tercapai Selisihnya Kita Sudah Bisa Masuk Jadi Ini Kalau Benurnya Datang Malam Siang Kita Tidak Tidak Terlalu Mengusingkan Karena Ini Dari Tank Ini Sendiri Kalau Airnya Siang Berarti Zoom Di 2830 Itu Agak Lama Tapi Kalau Tebarnya Pagi Kita Mungkin Selisihnya Dari Misalnya 20 Kita Lebih cepat Lagi Lanjut Nah Untuk Budidaya Berjalan Tentunya Kami Juga Sama Jadi Mungkin Di 3-5 Hari 40 Semiflog Terbentuk Kita Mulai Cek Anjo Itu Di Umur 10 Hari Kita Sudah Bisa Mulai Cek Anjo Monitoring Anjo Jadi Budangnya Berapa Berapa Pertumbuhnya Sudah Makan Pelet Aku Masih Makan Lumut Dari Airnya Sendiri Sudah Mulai Terbentuk Ini Tentunya Tentunya Dengan Dukungan Bakteri Bakteri Yang Dikembangkan Di Lab Kami Itu Akan Menjamin Bakterinya Di Kuntur Harus Minimal Dicek Vibrofin Terbentuk Kontrol Per Bulan Kita Ada Produksi Ditambah Itu Dikendalikan Dari Lab Tapi Kualitasnya Kita Setiap Sebelum Terbar Pasti Dikur Densitas Sepuluh Pakan Lapan Tergantung Berbuah Tarset Lanjut Handphone Ini Kalau Analisa Kualitas Air Kami Selama Satu Siklus Ada Umur Sampai Hampir 100 Yang Kritikal Kita Disini Adalah Tiga Tidak Boleh Lebih Dari 0,11 Itu Kita Pukul Muncur Terus Ini Kita Terjadi Di Umur 37 Hari Kita Bisa Turunkan Terus Kalau Untuk Yang NP Rasio Kita Jaga Antara Di 20 Yang Sebelah Kanan Antara 20 40 Terus Kalau Kita Sudah Misalnya Nitrat Kita Terbentuk Itu Kemungkinan NP Rasio Bisa Terjaga Meskipun Postpart Pasti Naik Tentunya Kita Mengendalikan Postpart Itu Juga Menekan Habis Susah Tapi Kita Pada Posisi Sudah Partial Ketiga Desta Mungkin Tinggal Sekitar Di 50% Mungkin Bisa Postpart Mulai Turun Intinya Ritme-ritme Dari Kualitas Air Kita Bisa Ikutin Jadi Kita Tidak Bisa Memakas Habis Tapi Misalnya Postpart Kita Turunkan Nol Pasti Tidak Bisa Susah Tapi Dari Postpart Keberadaannya Dari NB Rasio Itu Sendiri Yang Kita Pikirkan Harus Amun Nitrat Tinggi Berarti Reaksi Kampus Bergeser Ke Kanan Itu Berarti Dari Amunium Nitrit Terus Nitrat Itu Berjalan Itu Tentunya Bakteri Nitrosomonas Nitrobakter Yang Mereka Berkecukupan Mungkin Itu Persepsi Ditambah Kami Lanjut Nah Untuk Sampling Pertama Kami Juga Antara 20 Hari Itu Kadang-kadang Target Kita 2 gram Tapi Kadang-kadang Ada 2 gram Lebih Ada 1,86 Misalnya Jadi Target Utamanya Di fase Yang Pertama Sampai 35 Hari Sudah Mulai Sampling Jala Terus Dari 35 Hari Kita Target Target ADG Di 0,4 Sampai 0,5 Itu Dengan Kita Maka Auto Feeder Cek Anjo Semuanya Jadi Ketika Dianjo Ini Supervisor Berpikir Gimana Pakan Sebanyaknya Tapi Tidak Merusak Air Dan Target Itu Kita Tentukan Di Meeting Setelah Sampling Kita Meeting Jadi Pasti Habis Sampling Kita Sudah Menunggu Nunggu Hasilnya Kami Setiap Hari Minggu Jadi Setiap Hari Minggu Itu Sudah Dari Pemis Ada Sampling Karena Target Kami Itu Di Diskusian Bersama Sama Barang Jadi Kami Satu Farm Ada 47 Yang Running Terus Ini Kita Yang Ada Sitar 33 Lanjut Ini Sampling Mingguan Dari Everett Total Kolam Kami Itu Yang Atasnya DOC 97 Masih Stabil Di 0, Everett 39 0,7 46 Tentunya Hari-harianya Ada juga Yang Di bawah 0,4 Di atas 0,5 0,7 0,8 Jadi Ini Everett Dari Total Farm Kami Ada 0,47 49 Jadi Ada Penurunan Di Usia Di Sekitar 80-an Hari Lanjut Lagi Kita Bisa Lihat Di Mb Berapa Nanti Kita Ada Penurunan Dan Kenaikan Lanjut Next Ini Untuk Menjaga Kestabilan Tadi Pertumbuhan Adalah Panen Parsial Ini Parsial Kalau 62 Hari 200 Ekor Size 62 Itu Parsial Kedua Parsial Pertama Rata-rata Kami Di 52 Parsial Ketiga Keempat Parsial Keempat Rata-rata Size Size 30 Kecil 32 34 Rata-rata Di Parsial Keempat Kita Sudah Size Masuk Di 29 28 96 Rata Size 28 Next Nah Ini Antara Parsial Kalau Kita Nyoba Yang Kepadatan Rendah 140 Beberapa Kolam Beberapa Kolam Parsial Pertamanya Ini Di Umur Yang Sama Umurnya Itu Masih Di 50 An Eri Itu Sudah Bisa Size 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 7 7 Jadi Lebih Cepat Untuk Di Parsial Kelima Atau Keempat Parsial Keempat Ini Kalau Ada Melanggar Kering Kapasiti Sebelum 100 Hari Kita Lakukan Parsial Kelima Jadi Parsial Kelima Ini Adalah Panen Total Tapi Kering Kapasit Ini Gak Capek Di Parsial Dulu Ini Sekitar Panen Total Kami Itu Sekitar Ini Di 37 Tapi Ditambah 18 Persen Jadi Sekitar 50 55 Persen Adalah Panen Total Karena Parsial Kelima Kita Anggap Di Panen Total Itu Sendiri Jadi Dengan Gesta 140 Itu Kita Lebih Cepat Panen Parsial Pertama 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 Lanjut Next Ini Untuk Densitas Yang 220 Kami Ini Sudah Di 50 Hari Ini Bukan 50 Hari Jadi Kalau Densitas 200 Lebih Kami 48 Hari Sudah Melakukan Parsial Karena Kering Kapasit Di Atas 22 Sampai 24 Jadi Kita Melakukan Parsial Itu Mungkin Agak Banyak Juga Tapi Populasi Banyak Tapi Mungkin Secara Biomas Persentasenya Sangat Sedikit Ini Sama Juga Panen Total Sama Parsial Kelima Ini Kita Anggap Panen Total Jadi Hasil Akhirnya Yang Size Di 33 Sama 28 Kalau Kita Average Sama Ini Size Di 29 Kita Ada Masih Di Sekitar 50% 50% Yang Size Premium Jadi Paling Bawah Sendiri Itu Paran Nijo Itu Adalah Dari Persentase Dari Biomas Jadi Parsial Pertama Itu Meskipun Secara Populasi 21% Menyumbangkan Cuman 8% Dari Biomas Tersendiri 12% 20% Dan Terakhir Panen 5 Itu Dasas 3-3 Sama Panen Tentanya 28 Kita Gabungkan Parsial 5 Dan Ini Gabungkannya Adalah Di 50% Yang Harga Premium Next Ini Untuk Kami Panen Total Biasa Kita Dari Lapangan Kita Kering Kita Kering Kita Sortiran Kita Sortir Seperti Biasalah Next Nah Ini Sebenarnya Faktor Lapa Rugi Dari Kami Ini Kurang Lebihnya Seperti Ini Mungkin Hampir Sama Tapi Cuman Istilahnya Apa Tapi Yang Terpenting Adalah Poin Pertama Adalah Pendapatannya Penjualan Dari Hasil Panen Itu Strateginya Kami Dengan Ses Yang Premium Harga Premium Pala Tiga Pala Dua Itu Harus Presentasenya Besar Dan Target Saks Itu Harus Masuk Harapannya Mungkin Harga Yang Tinggi Atau Maksimal Tapi Untuk Harga Kami Tidak Begitu Mempermasalahkan Karena Kita Menikuti Hukum Dari Ekonomi Harga Pasar Pasar Terus Untuk Biaya Pengeluaran Kami Mungkin Lompokkan Sedikit Aja Jadi Tidak Terpedir Sekitar 2000an Nanti Ada Di Perencanaan Untuk FCR Kami Memang Ada Beberapa Kita Menyoba Tapi Kita Targetnya Di Satu Lima Ini Kita Kita Target Kami Adalah Menurunkan Biaya FCR Terus Kita Mix Di Pengguru Sering Nanti Lampu Jadi Mungkin Gabungannya Itu Sekitar Mungkin Di 8000 Sampai 9000 Jadi Gen Sendi Kita Beli Solar Itu 3.000 Sudah Digulung Tapi Nanti Cepat Terus Terus Lebih Efisien Next Lanjut Ini Perkiraan Di Average Di Biar Kami Itu Bendur Antara Hampir 2000 Pak Kan Dari HCR 15 14 21.000 Samprotan Dari Laborat Kami Ada TCC Sterilisasi Bakteri Sampai Sekarang 1950 Ini Dari Siklus Siklus Pergerakannya Sangat Sangat Sedikit Paling Bisa Naik Di 1600 1800 2000 Tergantung Musim Bagus Membaginya Banyak Pakan FCR Rata-rata Di Abis Di 20 21 22 Untuk Maintain Kita Sekitar Agak Banyak 2.900 Karena Kita Sudah Masuki Siklus Ke 11 Siklus Ke 11 Jadi Beberapa Sudah Nilainya Yang 0 Terus Untuk Lain-lain Adalah Perizinan Apa Semuanya Kita Mungkin Jadi Average Kami Sekitar Di 39 30 40 40 Untuk Biaya Biasanya 38 39 41 Juga 42 Juga Dulu Dulu Ada Pilihan Ketika Pada Museum Merebak Kami Ada Berapa Kita Coba Yang Densitas Lebih Rendah Ini Size Nggak Kelihatan Mas Pandu Yang Paling Kanan Nggak Kelihatan Itu Untuk Ini Densitas 160 Profitable Kami Hitung Di Meter Persegi Jadi Misalnya Kolam Satu Hektar Kalau Target Kami Itu Kalau Densitas 150 Itu Untungnya 1,4 Jadi Kalau Densitas 175 Itu Target 1,6 Dengan Luasannya Sama Kalau Satu Hektar Kami Target Di 1,8 Kalau Densitas 200 Jadi Kami Tetap Membandingkan Seperti Kami Distabilkan Densitas 200 ABW Yang Ini 21 Ini Karena Kita Average Dari Partial Pertama Pertama Kedua Itu Size 90 70 60 40 Dan Panen Total 2 Ini Average Size Tinggal Mengalihkan Harganya Bisa Bisa Jadi Pilihan Karena Udang Yang banyak Itu Juga Dibutukan Juga Karena Pengalih Banyak Tapi Yang Size Premium Tadi Juga Diperlukan Karena Kuantitinya Harga Yang Tinggi Tadi Jadi Kalau Densitas 200 Tadat Kami Antara 39 Sampai 40 Tidak Ini Kalau Harga Ideal Kami Seperti Jaman Dulu Lagi Dulu Kapan Ini Dulu Sebelum Kita Sebelum Ini Mungkin 3 Siklus 4 Siklus Yang Lalu Jadi Size 100 Memang Mahbub Dibut Tadi Bilang Size 100 Sekarang Ini Harganya Luar Biasa 55 Size 50 Tapi Masih Kalah Size 50 Sekarang Ini 72 Zaman Dulu Sudah 79 Size 30 Sekarang Ini Harga Size 20 Jadi Dulu Pernah Size 20 Itu 122 124 Tapi Ini Mudah-mudahan Kami Sudah Mulai Pertama Kedua Harganya Harapan Kami Size Kepala Kecil Mulai Naik Lagi Jadi Tentunya Kalau Kepala Tiga Itu Harganya Tetap Menekati 100 Tapi Dalam Tempo Tadi Kita Bisa Kualitas Airnya Bagus Kita Juga Bisa Menjaga Kecepatan Tadi Tentunya Juga Mungkin Kita Evalasi Lebih Membentukkan Next Lanjut Yang Yang Maksud Dengan Selaras Dengan Lingkungan Ini Kadang-kadang Pekerja Juga Butuh Ketenangan Jadi Kalau Tambahnya Itu Dilengkapi Dengan Siu Bapak Ijin Semuanya Kita Ini Juga Konsen Berpikir Masalah Kerja Kerja Gimana Kita Meningkatkan Produktivitas Terus Menjaga Kualitas Air Gimana Keuntungan Lebih Menekan Biaya Nah Itu Tenang Kalau Kita Sudah Dibekali Seperti Ini Kita Juga CSR Misalnya Kita Bersesaman BKSDA Di Penggulu Disini Mungkin Problem Teman-teman Berbeda Disini Nanti Kami Rata-rata Di Penggulu Ini Perizinan Ini Sangat Kita Butuhkan Karena Ada Juga Yang Sudah Tebar Ada Kendala Perizinan Kita Susah Sendiri Ada Di Portal Ada Di Ini Mungkin Itu Kami Tidak Mengingat Seperti Itu Jadi Perizinan Tetap Harus Diselahkan Dengan Pemerintah Juga Kita Harus Bersinergi Lanjut Next Next Nah Ini Seperti Program CSR Kami Ini Dengan Akademisi Yang Mas Pandu Tadi Masih Ngajar Enggak Kadang Ngajar Kadang Enggak Kalau Cuti Ngajar Pakai Zoom Ini Ngajarnya Dan Tambah Bisa Kalau Pakai Zoom Mengajarnya Se-Indonesia Pak Tapi Kadang Banyaknya Enggak Mau Diajar Tapi Ini Beberapa Sudah Kita Kerjasama Dengan Teman-teman Pengajar S S UPM Setelah SMA Perikanan Kita Ini Juga Warga Biasanya Kita Ada Untang Membangun Soal Pak Yasinan Di Sekitar Kami BKSDA Ini Mereka Memberikan Bantuan Untuk Penghijauan Mungkin Dari Saya Saya Cukupan Sekini Mas Pandu Pengantar Pak Amers Kalau ada Mungkin Apa yang Disarankan Kami Kami Sangat Senang Sekali Nanti Kita Diskusi Kalau ada Kesalahan Yang Sengaja Ataupun Tidak Sengaja Pak Teguh Sebelum Saya Pindah Ke Narasumber Berikutnya Saya Pengen Nanya Sedikit Sebetulnya Kalau kita Atau Petambak Baik Itu Yang Sudah Mulai Maupun Yang Baru Mau Menargetkan Atau Pengen Panen Ukuran Besar Itu Pertimbangan Yang Paling Utama Dari Sekian Banyak Faktor Yang Tadi Pak Tepu Sudah Sampaikan Apa Si Pak Yang Terbesar Adalah Fasilitas Yang Mendukung Sumber Daya Yang Bisa Sudah Terlatih Beberapa Siklus Tentunya Menurut Saya Itu Sama Musim Kita Benda Saison Kadang-kadang Bisa Turunkan Jadi Saison Yang Kita Turunkan Antara Januari Sampai Februari Tapi Dari Panas Yang Sang Terik Dan Tadi Dari Pemapan Pak Teguh Dilihat Kondisi Juga Artinya Dalam Perkembangan Walaupun Target Awalnya Kita Adalah Ukuran Besar Tapi Dilihat Perkembangan Udang Itu Sendiri Terima Tidak Tidak Boleh Melanggar Kering Kapasitas Saja Jadi Kering Kapasitas Kita Sudah Mencukupi Kita Harus Menkurangi Itu Kalau Kita Kurang Nanti Laju Bertumbuhnya Juga Kurang Lama Lama Tibur Penyakit Kita Tidak Ini Oke Sekian Dari Saya Pak Pertanyaan Pembukaan Kita Beralih Ke Kita Beralih Ke Pembicara Ketiga Pak Erwin Coba Dion Pak Erwin Ada Sudah Monitor Ya Selamat pagi Pak Pandu Selamat pagi Pak Erwin Kita Mulai Dengan Nah Ini Saya Bacakan Dulu Biar Terkenal Dulu Pak Erwin CV Jadi Narasumber Ketiga Ini Kita Bicara Soal Nutrisi Ini Fama Semua Jadi Saya Perkenalkan Nama Erwin Suedi Posisi Sekarang Sebagai Kepala Nutrisi Dan Teknologi Pakan Divisi Akwakultur PT Suritani Pemuka Jakpa Group Indonesia Suritani Pemuka Di Perudangan Atau Perikanan Sudah Tahulah Ya Salah Satu Perusahaan Pakan Nasional Kemudian Fokus Pekerjaannya Memimpin Formulasi Nutrisi Untuk Pakan IKR Tawar Marikultur Dan Udang Kemudian Memimpin Quality Control Di Pabrik Pakan Sesuai Dengan SOP Kemudian Juga Bertenggungjawab Dalam R&D Kemudian Riwayat Pendidikannya Sardana Perikanan Program Aquaculture IPB University Sepertinya Begitu Pak Dulu Jaman saya Masih Institut Pertanian Bogor Sama Saya Juga Masih Institut Pertanian Bogor Oke Kemudian Master Science Dari Program Nutrisional Biochemistry Universitas Hokkaido Jepang 2011 Kemudian PhD Di Hamburg Universitas Zuberlin Jerman Mantap Waktu dan tempat Pak Eileen silahkan Presentasinya Monggo dimulai Selamat pagi Trobos dan kru Selamat pagi Para farmers Terima kasih Trobos Atas kesempatannya Memberikan Apa namanya Waktu untuk saya Untuk berbagi Mengenai Peranan Nutrisi terhadap Pertumbuhan Udang Faname Tadi kami Lihat Tadi saya Lihat di Presentasinya Pak Teguh Bahwa Pakan itu Berkontribusi Sekitar 50% Terhadap Biaya Udang Yang dihasilkan Oleh karena Itu Pakan ini Sangat Memegang Peranan penting Dalam Budi daya Udang Faname Oke Kerangka Presentasi saya Hari ini Terbagi menjadi Lima bagian Mohon maaf Slide saya Semua dalam Bahasa Inggris Tapi saya Berusaha untuk Menjelaskan Dengan Bahasa Indonesia Yang baik Yang pertama Adalah Tantangan Industri Budi daya Sekarang ini Yang kedua Pengantar singkat Mengenai Udang Faname Yang ketiga Kebutuhan Nutrisi Udang Faname Yang keempat Pengaruh sistem Pemeliharaan Terhadap Status Nutrisi Udang Dan yang terakhir Adalah Summary Atau Take Home Message Berikut Next Tantangan Industri Budi daya Mencakup Empat Hal Yang pertama Adalah Ketersediaan Kualitas Dan harga Bahan baku Ataupun Pakan Yang kedua Performa Kesehatan Dan Profitabilitas Hewan yang Dipelihara Yang ketiga Kualitas Kualitas air Jejak ekologi Dan yang terakhir Adalah Konsumen Seperti Kualitas Filet Isu Antibiotik Dan GMO Untuk Menjawab Tantangan ini Maka area Riset yang Dibutuhkan Terhadap Bahan baku Pakan Adalah Mencakup Kecernaan Nutrien Alternatif Sumber Protein Ataupun Nemak Seperti Trend Penggantian Tepung Ikan Dengan Bahan baku Laut Seperti Biprodanya Cumi Atau Tepung Alji Atau Alternatif Lain Seperti Bahan baku Nabati Seperti Tepung Kedele Area Riset yang Dibutuhkan Untuk Hewan Meliputi Genetik Kebutuhan Nutrisi Peran Probiotik Dan Bioremediasi Untuk Menunjang Performa Udah Tidak kalah Pentingnya Juga Sekarang Ini Adalah Isu Lingkungan Dimana Kita Sebagai Praktisi Harus Bisa Memformulasi Pakan Dengan Optimum Rasio D-PDI Atau Kecenaan Protein Berbanding Kecenaan Energi Dan Juga Pada Saat Bersamaan Harus Diperhatikan Yaitu Reduksi Effluen Nitrogen Dan Fosfor Mengapa Demikian Karena Kedua Elemen Ini Adalah Faktor Membatas Untuk Tumbuhnya Algi Di Perairan Dan Yang Terakhir Aditif Baru Atau Pakan Fungsional Seperti Penggunaan Asam Amino Probiotik Prebiotik Fitogenics Carotinoids Betagulkan Fucoedan Dan Mos Atau Manan Oligosaccharida Berikut Next Nah Kalau kita Melihat Perkembangan Ilmu Nutrisi Dari Hewan Lain Bahwa Nutrisi Babi Sudah Menggunakan Basis NA Atau Net Energy Untuk Formulasi Pakannya Artinya Apa? Artinya Kebutuhan Energi Yang Sebenarnya Sudah Diketahui Dengan Baik Jika Kita Melihat Di Nutrisi Unggas Mereka Sudah Menggunakan Basis MA Atau Metabolism Energy Atau Energi Yang Termetabolisme Sementara Di Nutrisi Ikan Ataupun Udang Masih Menggunakan Basis DE Itu Digestible Energy Atau Energi Yang Tercerna Mengapa Demikian? Karena Untuk Bisa Tahu Tepat Kebutuhan MA Atau Energi Yang Termetabolisme Seperti Di Unggas Maka Di Aquat Kita Harus Bisa Mengumpulkan Yang Sample Urin Maupun Sisa Makanan Yang Keluar Dari Insang Seperti Di Ikan Maupun Melakukan Harta Sebut Dimana Ikan Dan Udang Hidup Di Dalam Perairan Oleh Karena Itu Mengapa Aqua Hanya Berkembang Sampai Digestible Energi Karena Kita Mampu Mengkoleksi Atau Mengumpulkan Feses Yang Ada Di Perairan Tapi Untuk Urin Maupun Bahan Yang Keluar Insang Sangat Sulit Untuk Dikumpulkan Berikut Next Nah Hewan Budidaya Memanfaatkan Nutrien Atau Istilahnya Unsur Hara Kalau Di Dunia Tanaman Nutrien Diartikan Sebagai Substansi Dasar Yang Dimetabolisme Oleh Hewan Untuk Menghasilkan Energi Dan Membangun Jaringan Yang Dikenal Oleh Hewan Budidaya Bukanlah Komponen Proksiman Ataupun Bahan Baku Jadi Sebenarnya Apa sih Yang penting Dalam Memformulasi Pakan Untuk Hewan Budidaya Next Yang Pertama Kita Harus Tahu Kebutuhan Nutrien Untuk Masing-masing Individu Hewan Tersebut Yang Kedua Kandungan Nutrien Dari Bahan Baku Yang Dipakai Dan Juga Variabilitasnya Yang Ketiga Kecernaan Dan Ketersediaan Nutrien Yang Siap Diserap Oleh Tubuh Hewan Yang Keempat Keterbatasan Pemakaian Bahan Baku Dikarenakan Adanya Antinutrisi Ataupun Kontaminan Di Bahan Baku Umumnya Yang Kita Tahu Itu Di Bahan Baku Nah Bati Seperti Tepung Kedele Gandum Jagung Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Adalah Dampak Penggunaan Bahan Baku Tersebut Yang Berimplikasi Terhadap Karakteristik Fisik Limbah Yang Dikeluarkan Dan Kualitas Daging Produk Yang Dihasilkan Next 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 Ya Mengapa Udang Atau Ikan Membutuhkan Nutrien Esensial Karena Tubuh Mereka Tidak Bisa Mensintesa Nutrien Sehingga Diperlukan Asupan Pakan Atau Nutrisi Dari Luar Yang Pasti Syarat Untuk Tumbuh Yang Harus Dipenuhi Adalah 10 Asam Amino Esensial Vitamin Larut Lemak Dan Larut Air Dan Juga Trace Mineral Atau Mineral Renik Selain Itu Nutrien Yang Dianggap Esensial Yang Spesifik Terhadap Spesies Dan Stadia Pemeliharaan Adalah Asam Lemak Esensial Yaitu Umum Kita Dengar Itu Adalah ARA EPA Dan DHA Dan Komponen Seperti Vitamin Yaitu Kolin Dan Myo Inositol Yang Terakhir Dan Sangat Penting Khusus Di Krustase Atau Udang Adalah Taurin Fosfolipid Kolesterol Nukleotida Dan Komponen Lainnya Supaya tidak awam Berikut adalah Bahan baku Nabati Yang Umum Digunakan Di pakan Udang Seperti Jagung Beras Gandum Dan Produk Turunannya Termasuk Tepung Kedele Dan Tepung Kacang Nah Bahan baku Hewan Yang Digunakan Juga Umumnya Adalah Produk Turunan Dari Tepung Tulang Sapi Tepung Jeron Ayam Ini Yang Menarik Adalah Black Sodier Fry Atau Istilahnya Lalak Tentara Hitam Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Adalah Hasil Dari Proses Limbah Makanan Dan Juga Sekarang Yang Banyak Dikembangkan Adalah Tepung Mikrobat Seperti Protein Ser Tunggal Bahan Baku Laut Itu Juga Meliputi Yang Namanya Tepung Ikan Mulai Dari Encovi Makrel Manhattan Berbagai Macam Ikan Maupun Baik Produk Dari Processing Apa Namanya Aquaculture Juga Bisa Terus Ada Tepung Cumi Tepung Udang Renik Tepung Cacing Polikit Dan Tepung Alji Berikut Next Sekilas Mengulas Apa Yang Kita Ketahui Dari Udang Faname Next Udang Ini Berasal Dari Laut Pasifik Bagian Timur Dari Negara Meksiko Tepatnya Di Kota Sorona Turun Hingga Semenanjung Selatan Negara Peru Faname Ini Sangat Efisen Memanfaatkan Makanan Alami Dari Ekosistem Sebagai Seafood Udang Ini Sumber Protein Laut Yang Sangat Sehat Karena Kaya Akan Omega 3 Kolesterol Kalsium Iodin Dan Rendah Akan Mercury Maupun Energi Next Kalau kita Melihat Siklus Hidupnya Udang Ini Hidup Di Tiga Ekosistem Yang Berbeda Yaitu Laut Lepas Itu Fase Reproduksinya Terus Di Pesisir Laut Yaitu Fase Pertumbuhan Dan Estuari Payau Itu Fase Transisi Atau Peremajaan Oleh Oleh Karena Itu Faname Ini Bersifat Yuriheline Toleransi Udang Terhadap Perbedaan Sanitas Relatif Tinggi Next Supaya Udang Tumbuh Optimal Otomatis Beberapa Kriteria Kuatlas Air Yang Harus Dipenuhi Yang Pertama Itu Dan Yang Sangat Penting Itu Adalah DO Atau Oksigen Teradut Harus Dimaintain Minimal 5 PPM Temperatur Air Itu 28 Sampai 32 Dajat Celcius Terus PH Netral Dan Yang Lainnya Nitrit Kurang Dari 1 PPM Dan Ammonia Yang Unionized Kurang Dari 0,03 PPM Dan Seterusnya Berikut Next Nah Yang Menarik Adalah Sistem Imun Sistem Imun Ini Kalau Kita Sistem Imun Itu Terbagi Menjadi Dua Bagian Nonspesifik Dan Spesifik Yang Namanya Juga Nonspesifik Artinya Garis Pertahanan Pertama Dari Tubuh Kita Terhadap Patogen Apapun Itu Adalah Nonspesifik Nah Kalau Spesifik Imun Itu Dihatikan Adalah Tubuh Kita Sudah Mempunyai Sel Memori Terhadap Spesifik Patogen Yang Sudah Pernah Menginfeksi Kita Nah Yang Menarik Itu Adalah Udang Hanya Mempunyai Nonspesifik Sistem Imun Tubuh Nah Jika Kita Melihat Makhluk Berdarah Panas Seperti Manusia Mamalia Burung Bahwa Spesifik Imunitasnya Lebih Dominan Dibandingkan Dengan Nonspesifik Artinya Apa Artinya Vaksin Itu Bisa Dikenakan Di Dalam Tubuh Berbeda Dengan Udang Hanya Mengandalkan Sistem Imun Yang Nonspesifik Kalau Kita Melihat Di Ikan Vaksin Itu Bisa Diaplikasikan Terutama Pada Hewan Pemeliharaan Yang Panjang Seperti Di dunia Salmon Pilapia Itu Sudah Merupakan Hal Yang Sangat Umum Dan Yang Terakhir Next Empat Negara Producer Utama Udang Faname Itu Adalah India Sekitar 700.000 Metrikton Tahun 2019 Yang Kedua Ecuador Ketiga Vietnam Dan Yang Terakhir Kita Nomor Empat Adalah Indonesia Top Empat Produser Masih Ada Negara Negara Lain Yang Memproduksi Saya Cuma Mengcapture Empat Negara Produser Terbesar Udang Faname Berikut Nah Imun Nutrisi Ini Erat Hubungannya Dengan Saluran Pencernaan Mengapa Demikian Saluran Pencernaan Ini Adalah Tempat Penyerapan Nutrien Dan Tempat Dimana Bakteri Hidup Ya Di Klasifikasi Spesies Berdasarkan Tingkat Trofik Nah Semakin Rendah Tingkat Trofik Maka Spesies Tersebut Adalah Produser Utama Seperti Bandeng Bisa Dilihat Dari Perut Yang Panjang Mempunyai Filorik Sike Itu Saya Tidak Tau Istilah Dan Bahasa Indonesia Tapi Fungsinya Untuk Menggerus Bahan Pakan Dan Ususnya Relatif Panjang Nah Semakin Tinggi Tingkat Trofik Maka Spesies Tersebut Posisi Udang Faname Ditingkat Trofik Di bagian Mana Saya Mengklasifikasikan Udang Faname Itu Ada Di Trofik Level 3 Setara Dengan Ikan Mas Omnifor Ada Sedikit Kesamaan Dari Struktur Saluran Pencana Dimana Ikan Mas Ini Itu Tidak Mempunyai Lambung Tidak Mempunyai Lambung Sementara Udang Ini Mempunyai Lambung Relatif Kecil Artinya Apa Artinya Kalau Hewan Yang Tidak Mempunyai Lambung Yaitu Lambung Yang Kecil Dengan pH Netra Menandakan Bahwa Solubilitas Mineral Menjadi Rendah Oleh Karena Itu Supaya Udang Tumbuh Optimum Itu Harus Disupply Dengan Mineral Yang Gampang Diserap Oleh Tubuh Karena Solubilitas Mineral Erat Hubungannya Dengan pH Rendah Nah Kalau Kita Kalau Hewan Punya Perut Otomatis pH-nya Pasti Asam Berkisah 3-5 Dan setelah Itu akan Bergerak Menuju Ke Intestin Atau Usus Dimana pH Sudah Menuju Para Netral Berikut Slide ini Menunjukkan Komposisi Tubuh Udang Faname Kita Melihat Kadar Poten Tubuh Sangat Stabil Itu Sekitar 172 Miligram Per Gram Atau Sekitar 17 Persen Sama Halnya Seperti Kadar Air Itu Relatif Stabil Sepanjang Apa Namanya Seiring Dengan Pertumbuhan Bobotnya Udang Berkisar 75-80 Sementara Energi Cukup Fluktuatif 4-6 Kilo Joule Per Gram Kalau Kita Melihat Dari Ikan Ikan Para Umumnya Karena Protein Berkisar 16-19 Persen Karena Energi Tubuh Ikan Sangat Berbeda Tergantung Para Spesies Misalnya Karena Energi Nila Otomatis Berbeda Dengan Salmon Otomatis Berbeda Dengan Turbot Umumnya Ikan-ikan Ikan-ikan Laut Seperti Salmon Trout Nah Itu Karena Energinya Sangat Tinggi Seidik Dengan Pertumbuhan Bobot Tubuh Tapi Ikan Seperti Nilah Patin Itu Relatif Rendah Tapi Jika Dibandingkan Udang Udang Itu Energinya Sangat Rendah Sekitar 4-6 Kilo Joule Rata-rata Average Sekitar 5 Kilo Joule Per Gram Berikut Berikut Next Kelihatannya rumit Selain ini Tapi saya coba menjelaskan Dengan singkat Apa artinya Pertumbuhan Ini sebenarnya Yang dicari-cari Yang dicari oleh Petamba Ada 4 titik poin Yang penting Yakni Yang pertama Next Pak Yang pertama Adalah Titik poin pertama Adalah intake Asupan pakan Jika asupan pakan Tidak ada Maka udang akan menjadi kurus Dan lama-kelama akan mati Singkatannya aja Titik poin kedua Adalah Dimana asupan pakan sedikit Sehingga udang dalam keadaan Maintenance Atau pemeliharaan Artinya Tidak ada pertambahan Dan pengurangan bobot Yaitu Zero gain Dalam bahasa Inggrisnya Yang ketiga Titik poin ketiga Adalah Utilization Atau pemanfaatan Ini ditandai dengan Grafik yang linear Jadi apa yang dimakan udang Akan menghasilkan Pertumbuhan yang linear Oke Dan yang terakhir Poin keempat adalah Dimana asupan pakan tinggi Tapi tidak ada pertamahan Bobor udang Artinya udang sudah mulai Masuk ke Fase reproduksi Nah di poin keempat Saya mencantumkan potensial Potensial yang saya Maksud adalah Potensial tumbuh hewan Sangat didiktasi Atau ditentukan oleh Genetik Sama hanya dengan Utilisasi Utilisasi juga Sangat erat hubungannya Dengan genetik Hewan tersebut Kualitas pakan Kuantitas pakan Maupun sistem Pemeliharaannya Kira-kira seperti itu Berikut Kita tahu Makanan alami Atau pakan Dimakan udang Akan menghasilkan Bobot biomasa Ini pendekatan Secara fisik Kalau kita melihat Pendekatan secara biokimia Maka Energi yang diberikan Kepada udang Akan menghasilkan Energi yang disimpan Di dalam tubuh Sama halnya dengan Asam amino Ini adalah blok Pembangun protein Bagian dari energi Yang diberikan ke udang Akan menghasilkan Protein tubuh Nah pertambahan Bobot biomasa ini Berbanding lurus Dengan protein Yang disimpan Di dalam tubuh Berikut Nah slide ini Menunjukkan Kebutuhan asam amino Udang faname Dan monodon Tidak perlu dihafal Angka-angka tersebut Gampangnya Kita perlu tahu Kebutuhan Lysin udang tersebut Sudah diketahui Kebutuhan lysin udang Menurut CIE 2012 Itu berkisar 4-5% Dari total protein Nah dengan Menggunakan konsep Asam amino ideal Kita mengasumsi Setiap asam amino esensial Yang dibutuhkan udang Itu berbanding Proporsional Terhadap Lysin Berdasarkan komposisi Asam amino esensial Tubuh Pertanyaan sekarang Mengapa lysin Karena lysin adalah Proporsi asam amino terbesar Dalam 10 asam amino esensial Oleh karena itu Mengapa lysin Dijadikan model Untuk perhitungan Asam amino Lainnya Berikut Oke saya Mengutip data Yang dilakukan oleh Penelita di China Mengenai Rasio Kadar protein Terhadap energi Pada udang Faname Penelitian ini Dilakukan selama 10 minggu Menggunakan pakan umum Basis gandum Dan tepung ikan Air jerni Kualitas air Sesuai dengan Sejarah hidup Biologinya udang Rancangan penelitian ini Berupa faktorial Dengan protein Pakan Sekitar 30-33-37-42% Dengan kadar lemak Pakan Sekitar 5-7,5-10% Sumbu X itu Adalah kadar protein Pakan Dan Y itu adalah Pertambahan Bobot mingguan Per individu Hasil yang kita lihat Bahwa lemak 10% di kadar Protein manapun Menghasilkan Pertumbuhan yang lambat Karena lemak 5% Di protein Manapun Juga menghasilkan Bobot sedikit Yang Lebih baik Daripada lemak 10% Nah dari penelitian ini Disimpulkan bahwa Karena protein 34% Dengan kadar lemak 7,5% Menghasilkan Pertambahan bobot Tertinggi diantara Semua pelakuan Nah jika kita plot Semua titik Dengan sumbu X Sebagai rasio protein Dan energi Dan sumbu Y itu Sebagai pertambahan Bobot mingguan Per individu Maka Jelas kita melihat Hubungan respon Yang sangat erat Antara Keseimbangan Rasio protein Energi Terhadap Pertumbuhan Sebenarnya Poin dari terakhir ini Yang saya mau Sampaikan Keseimbangan Kadar nutrisi Pakan Harus optimal Dan sesuai Kebutuhan udang Nah jika Keseimbangan nutrisi Tidak seimbang Maka Yang terjadi adalah Protein sparing effect Dimana protein Yang seharusnya Disimpan sebagai otot Malah diubah Atau dibakar Menjadi sumber energi Ini yang kita Tidak mau Karena protein itu Adalah komponen Yang paling mahal Di antara semua Komponen nutrisi Dan juga Karena lemah yang tinggi Otomatis akan Mengganggu Metabolisme Fungsi dari Hewan tersebut Berikut Next Nah berikut ini Penelitian yang baru saja Dipublikasi oleh Penelitian dari Dari Cina Mengenai kebutuhan Omega 3 Hufa Itu EPA EPA dan DHA Pada udang Vaname Nah penelitian ini Dapat selama 8 minggu Menggunakan pakan umum Basis gandum Dan tepung ikan Air jernih Kortes air Sesuai dengan Jarak hidup Biologis Urang tersebut Nah penelitian ini Mengformulasi Kadar N3 Hufa Pakan Di 0,24 0,53 86 Dan seterusnya Sampai 1,97 Nah hasil menunjukkan Bahwa kelompok Pakan B dan C Itu menghasilkan Performa pakan terbaik Nah poin yang mau Saya sampaikan Dalam penelitian ini Adalah Nutrien itu mempunyai Titik optimum Bukan berarti Semakin banyak Tingkat nutrisinya Dalam pakan Semakin baik Performanya Oleh karena itu Saya dan tim Di Suritani Pemuka Di Java Group Selalu mempelajari Baik secara literatur Maupun riset Yang kita lakukan In-house Untuk mengetahui Dengan presisi Apa sih sebenarnya Yang dibutuhkan oleh udang Dengan iklim dan kondisi Buridaya Yang ada di Indonesia Nah kalau kita melihat Dari apa namanya Potongan hasil histologi Bahwa sel hepatopankres Di grup A Itu mempunyai Banyak lemak Di vacuola Dan bentuk selnya Tidak beraturan Karena memang itu Under requirement Sementara sel hepatopankres Di grup F Itu menunjukkan Suatu sel yang Damage Atau rusak Itu mengindikasikan Adanya Stress oksidasi Di mana udang Tidak bisa Meng-counteract Aktivitas dari Radikal bebas Yang menyebabkan Penurunan Perhoma udang Saya coba melihat Kembali kebutuhan Kolesterol Untuk udang Faname 20 tahun terakhir Ada 6 paper Yang prestisius Yang dihasilkan Untuk mengulas Mengenai kolesterol Singkatnya Saya tidak masuk Terlalu dalam Intinya ada 3 Yaitu Prustase Atau udang Itu tidak mempunyai Kemampuan Untuk memproduksi Kolesterol Dari dalam tubuhnya Oleh karena itu Perlu ada Asupan dari luar Yang kedua Kolesterol Sangat esensial Sebagai prekusur Hormon molting Atau pergantian kulit Jadi untuk tumbuh cepat Udang perlu molting Dan molting Sangat dipengaruhi oleh Kadar kolesterol Dalam tubuh udang Yang terakhir adalah Kebutuhan kolesterol Di udang itu Berkisar Sekitar 0,15 Sampai 0,2 Ketika Fosfolipid Dalam pakan Sekitar 2% Berikut Nah ini Beda sistem Beda strategi Nah industri tampak udang Ini sangat diverse Mulai dari sistem Ekstensif Intensif Bioflok Sistem RAS Baik riset Maupun komersil Sistem indoor Intensif Dengan Dan tanpa Bioflok Berikut Slide ini Menunjukkan Interaksi Kuatas air Dan aktivitas budidnya Dalam tampak intensif Saya tidak masuk Terlalu detail juga Karena nanti Waktunya Terbatas Yang terpenting Adalah kuatas air Yang masuk DO dan temperatur Harus optimum Dan juga Toilet Toilet Atau namanya Pembuangan Untuk Membuang sedimen Yang terakumulasi Akibat Bahan organik Dari Evolent udang Maksud saya Dari Bahan organik Yang dihasilkan Oleh udang Ataupun Pakan yang tidak Termakan Ataupun Akumulasi sedimen Dari breakdown Protein Maupun plankton Nah sisanya Itu adalah Mengoptimalkan Kuatas air Sama pemeliharaan Misalnya Balance untuk PH Yaitu bisa Tambahkan Lime Atau dolomite Kira-kira Seperti itu Berikut Banyak pertanyaan Yang selalu muncul Pada saat saya Kunjungan Teknis Ketambah Sebenarnya Berapa sih Karat protein Pakan yang tepat Untuk udang Nah jawabannya itu Sistem menentukan Kebutuhan Apa namanya Protein udang Nah saya mengutip Paper dari Peneliti berhasil Itu mereka Mencoba Mereka Melakukan Apa namanya Penelitian Selama tujuh Minggu Menggunakan Pakan umum Practical diet Yaitu Tepung ikan Dan soya Beras Basis Menggunakan Pakan extruder Temperatur Dan yang lainnya Sesuai dengan Kebutuhan biologisnya Udang paname Nah Kita melihat Semi Semintensif Dan yang Orang Superintensif Oke Saya lupa Memberitahu Kalau semi Intensif itu Dari paper ini Udang itu Sekitar 15 ekor Per meter Persegi Sementara di super Sekitar Sekitar 250 ekor Per meter Kubik 250 atau 350 Saya lupa Nah Kalau melihat Dari data Sebut Bahwa Dengan protein Apapun Di semi Intensif Mau 24 Sampai 37 Itu tidak Memberikan Hasil yang Tidak ada Efek yang signifikan Maksud saya Akan tetapi Kalau kita melihat Di super Intensif Bahwa Protein rendah 24% Otomatis Tidak memberikan Performa yang Baik Akan tetapi 30 sampai 37 Kita melihat Tren kenaikan Performa Walaupun Dari hasil Statistiknya Tidak berbeda Nyata Akan tetapi Kita melihat Dari protein 30 Menuju Sampai ke 37 Itu adalah Ada Peningkatan Apa namanya Performa Oleh karena itu Untuk Optimum Kebutuhan protein Itu berkisar 30 sampai 33% Baik semi Maupun super Intensif Dan yang kita tahu Biofrog itu adalah Pakan alami Agregat Dari Bahan organik Baik hidup Maupun mati Eroskeleton Dan Vitoplankton Dan lainnya Joplankton Yang tersedia Di dalam Pakan Di dalam Kolam Yang bisa dijadikan Sebagai asupan Makanan Untuk udang Tersebut Karena kita tahu Udang ini sangat efisien Untuk memfilter Makanan alami Di perairan Berikut Next Setelah ini Saya hanya Mau menunjukkan Bahwa Makanan alami Atau Natural productivity Itu Mengkontribusi Sekitar 7 sampai 87% Terhadap Pertumbuhan udang Ini memang sangat Rinsenya Sangat cukup luas Tergantung Siapa yang melakukan Penelitian Dan sebagainya Tapi Overall Secara rata-rata Itu sekitar 50% Oke Next Next Nah ini terakhir Paper yang sangat menarik Ini barusan dipublikasi Di tahun 2020 Dan sangat Saya pikir ini Informasi yang sangat penting Untuk ketambah ya Untuk para farmers Bahwa Di penelitian ini Dicoba Dikasih makan 3 kali 6 kali 12 kali Yang perlu kita tahu adalah Jumlah Proporsi pakannya Jumlah porsi pakannya Per hari itu sama Hanya yang membedakan adalah Dikasih makan 3 kali 6 kali Dan 12 kali Kita melihat Bahwa Itu Pakan yang dikasih makan 12 kali Itu Sangat Tumbuhnya sangat cepat Dan berbeda signifikan Terhadap Pakan yang hanya Dikasih makan 3 kali Maupun 6 kali Dari sisi Final weight Maupun dari Growth rate Tapi kalau kita lihat secara FCR Memang Pakan yang diberi 12 kali Dengan 6 kali itu Tidak berbeda nyata Tapi berbeda nyata Pakan yang diberi 12 kali Terhadap yang 3 kali Sebenarnya Poin yang mau saya sampaikan adalah Udang ini Opportunistic Artinya apa? Artinya Setiap kali Dia akan Mencari makanan Nah Oleh karena itu Dengan kita Mendistribusi Apa namanya Rasio Pakan Per hari Dengan sebanyak mungkin Itu semakin baik Untuk udang Apa namanya Mendapat Asupan makanan Di samping itu Kualitas air juga Tidak terlalu bergejola Kalau misalnya kita Kasih makan 3 kali Otomatis Kualitas air Pada jam Pemberian pakan itu Sangat bergejola Dan Kemungkinan besar Gak semua Pakan bisa termakan oleh udang Karena udang Sifatnya Makannya seperti gerus Itu ada 2 gambar Yang saya Tunjukkan Bahwa Kedepannya Yang saya Apa namanya Mimpikan itu adalah Udang itu bisa seperti Kita tanah ayam Jadi sistemnya indoor Semuanya terkontrol Dan kapan aja Ayam itu mau makan Itu selalu tersedia Sama seperti Aplikasi automatic feeder Dengan 24 jam Atau 12 jam Pemberian pakan Selama sehari Berikut Next Oke ini Teho message-nya Yaitu adalah Aquaculture ini Keuntungan Aquaculture ini Sangat urat hubungannya Dengan performa pakan Akan tetapi Batasan terbesar Untuk Mencapai Pertumbuhan maksimal Itu adalah Intake yang optimal Dari pakan yang Nutrisinya balance Yang kedua adalah Understanding Atau apa namanya Untuk bisa mengerti Nutrisi dan Interaksi Nutrisi dengan Nutrisi lainnya Dengan nutrian lainnya Itu adalah Tool yang sangat Powerful Untuk meningkatkan Performa Pertumbuhan si udang Maupun Meningkatkan Ketahanan Terhadap penyakit Dan yang terakhir Bahwa Kita tahu Adalah Udang Itu mendapatkan Signifikan nutrisi Dari sistem Oleh karena itu Kita harus Memberi makan Bukan hanya udang Tapi juga sistem Untuk mencapai Produksi yang optimal Sekian dari saya Next pak Next Sekian dari saya Kalau ada pertanyaan Kita bisa didiskusikan Terima kasih banyak Terima kasih Pak Erwin Luar biasa Sampai saya bingung Men-digestnya Itu sangat penting Tapi sebelum ke sesi Tanya-jawab Saya bikin catatan-catatan Sedikit Untuk mungkin Pertanyaan Membuka Untuk Pak Kan nih Pak Ini pertanyaan pribadi saya Itu Kalau kan kita Temanya adalah Panen ukuran besar Sebenarnya ada gak sih Spesifik Pak Kan Ditargetkan Kalau yang untuk Ukuran panen sekian Pakainya protein ini Ada komposisi Seperti ini aja Atau Bisa disamaratakan Sampai Panen ukuran besar Gitu Pak Gimana Pak Makasih Pak Pertanyaan Pak Pertanyaan sangat bagus Pak Jadi sebenarnya Kita desain pakan itu Harus berdasarkan fase Fase hewan tersebut Itu ada fase Pre-starter Starter Grower Dan finisher Nah jadi Kita gak bisa Memukur rata Satu macam pakan Untuk stadia hidupnya Si udang Oleh karena itu Kita harus Desain spesifik Kita tahu Saya analogian Seperti bayi Pak Bayi dalam Bayi manusia Dalam satu tahun Itu tumbuhnya Luar biasa cepat Nah otomatis Nutrinnya Juga sangat Harus sangat Baik Sangat tinggi Pak Karena kita tahu Metabolisme tubuhnya Juga jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan Udang besar Tapi yang penting Pak Yang harus diingat oleh Petambah Oleh farmer Adalah Kita mesti cut off Dimana udang itu Sudah mencapai titik reproduksi Itu udang besar Sebelum dia Bereproduksi Kita udah harus Segera panen Karena Kalau kita Terus lanjut Pelihara Maka itu Apa namanya Distribusi energi itu Akan Menjadi Banyakan diperuntukkan Untuk reproduksi Tapi bukan untuk Tumbuh Seperti itu Pak Berarti disesuaikan Targetnya ya Pertambahan udangnya Betul Yang namanya Pertumbuhan itu Erat hubungannya dengan Protein Pak Atau energi Terus satu lagi Yang tadi disebutkan Mimpinya Pak Erwin Yang indoor itu Sebenarnya negara lain Udah ada Yang mencobanya Sebenarnya yang Udah mulai jalan itu Pak Di Thailand Pak Di Thailand Sama Yang terakhir yang saya baca Itu ada di Ini memang masih Apa namanya Sekala research ya Enggak yang Komersi itu ada di Thailand ya Itu Sibik Mereka udah mulai Mulai apa Mulai buat Terus yang saya baca Terakhir itu yang cukup Menarik itu di Mana saya lupa Di Di Amerika Pak ya Bahwa Mereka mencoba Yang itu namanya Urban farming Pak Yaitu mereka Melihara udang Secara indoor Zero waste Pak Gak ada Apa namanya Zero waste Artinya Bahan organ yang dihasilkan Itu Diresirkulasi Diproses Dan Bahkan mereka akan Membuat Bahan baku Untuk bata Untuk Broking Untuk jalan Seperti itu Pak Sampai semuanya Dimanfaatkan gitu Pak ya Betul Pak Memang seharusnya Se-yoginya seperti itu Pak ya Karena Kalau kita melihara udang Di Apa namanya Di Sistem terbuka Ya kita sangat berkantung Terima kasih Iklim Walaupun cuaca gitu Pak Itu bisa kepadatan Tempat berapa Pak Kalau indoor gitu Pak Ya bisa tinggi Pak Bisa sampai 300 sampai Bisa sampai 500 Pak ya Permetid kibik Pak ya Permetid kibik Tapi dengan sistem biovlog Intensif ya Pak ya Ya intensif Pak Baik Ini sudah di on-kan semua Mas Bobi monitor Pak Monitor Monitor Pak Mas Bobi Mas Bobi Mas Bobi jangan ngopi aja dong Enggak Belum 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 ada yang buat Ini Pak Mes masih menantikan Ini Mas Bobi Pernyataan-pernyataannya Dari SD Apa itu Waduh Jadi kita masuk sesi Tanya jawab ya Para narasumber Sekalian Kita sudah on-kan Suaranya Dan tim Redaksi sudah Mengumpulkan Dan menominasi Sejumlah pertanyaan Ada yang sama Ada yang Spesifik Dan kemungkinan Ada juga yang Tidak sempat dibacakan Ini mau sistemnya Langsung jawab Atau dikumpulkan dulu Langsung jawab aja mungkin ya Langsung jawab aja ya Nah yang pertama terkait dengan Dengan mungkin bisa dijawab oleh Pak Teguh dan Pak Erwin Metode lebih dari Is Nendi Agustiani Bila metode fast growth di lahan tanah Efektifnya seperti apa Untuk menjaga ekosistem Ekosistemnya Kurang lebih seperti itu Pak Monggo Pak Teguh dulu mungkin Terima kasih langsung jawab Mas Waduh ya Jadi gak lupa ya pertanyaannya Betul Silahkan Mana strategi fast growth di lahan tanah Betul Nah ini sama aja Jadi Kita harus Fasilitas tadi Seperti apa Tentunya juga kan Kicilnya berapa Kita bisa perhatian berapa Kita bisa syukur Kering kapasitasnya berapa Terus kita juga Yang terakhir itu harus Menjaga kualitas air Makanya ada yang Mau pakai sistem bioflok oke Semi-flok oke Brikki oke Kualitas air itu harus Bisa mengendalikan Dengan Kita bantuan Parameter air Bisa aja Jadi Kalau Mungkin saya dikasih informasi Biasanya berapa sih Mas Yang di Kadang-kadang Rata-rata mungkin Densitasnya 100 ya 100 Persegi ya Bisa juga Itu Biasanya udah berapa Kalau udah Ketika 5 hari Udah 4 gram 50 hari Bisa di Size 80 80-70 Saya rasa Sudah cukup Tapi kalau mau Dijadikan namanya Apa sih Sebenarnya Yang pas Ketika Panennya nanti Di 90 hari Itu bisa Size Kepala 2 Dan Proporsinya yang Kepala 2 itu Bisa di 50-40 Itu tentunya Juga Menang Ada Perbedaan Gak sih Pak Kalau di Head-to-head Dengan Penyesuaian Pada tebar Tapi yang satu Kolantana Yang satu Intensif Perbedaannya Signifikan gak sih Pak Dari hasil Anggap saya Parameter yang Yang paling Sesuai Yang Amat Mulia Kami Total HDBE Belum Belum Berang Jadi Bisa juga Mungkin Teman-teman Ini Mencoba Sendiri Jadi Getting Saya tuh Gini Apapun Apapun Tambahnya Apapun Sistemnya Densitasnya Berapa Kalau sekarang Ini Harusnya Lebih bagus Daripada Yang kemarin Dan Keuntungannya Pasti Jauh lebih besar Intinya Itu Pertumbuhan Cepat Wartunya Singkat Size-nya Besar-besar Itu Karena Harga Jualnya Tinggi Tentunya Dengan SR Masih Di 90% Ya Maksudnya 90% 80% It's okay Jadi Ketika Kita Sebenarnya Melanggar Caring Kapasitas Semua Pasti Udah Ngalah Masalah Di Parsial Sudah Mio Tambah Mio Jadi Makanya Kita Tarjet Juga Harus 50 hari Kalau Densitas 200 Minimal Size 100 Tapi Densitas 100 Mungkin Harus Di Size 70 60 Tapi Saya Kan Ada Perbandingan Sama Di kolom HDP Kita Semua Mencoba Waktu itu 140 175 Sama Di 220 Densitasnya Itu Berbedaan Pertama Jadi Ketika Size 220 Kita Parsial Di size 50 Hari Itu Caring kapasitas Sudah Melanggar Jadi Kita Di 47 Pertama Hari Harus Parsial Jadi Size 117 120 Jadi 8 Gram Jadi Memandukan Antara Kecepatan Itu Dengan Caring kapasitas Itu Sendiri Jadi Mau di Kolam Tanah Apa Semuanya Saya Rasa Oke Saya Rasa Jadi Kering kapasitas Itu Ada Rumusnya Semacam Rumusnya Dari Sisi Perkembangannya Sesuaikan Dengan Perkembangan Udangnya Kemudian Pak Erwin Ada yang Mau ditambahkan Dari pertanyaan Terkait Dengan Di kolam Tanah Saya Mungkin Tambahan Sedikit Aja Cuma Yang perlu Diperhatikan Itu adalah Unsur Tanahnya Karena Itu Tanah Berkontribusi Terhadap Pengelolaan Bahan organik Terutama Jadi Terus Diperhatikan Itu Itu Sipat Yang lainnya Sudah Di Sama Pak Teguh Oke Lanjut Pertanyaan Berikutnya Atau Mas Bobi Ada yang Mau ditambahkan Berikutnya Tadi Ada terkait Sudah disembuh Dengan Caring Capacity Ini Pertanyaan Terkait Caring Capacity Cukup Banyak Mungkin Bisa Berikan Penekanan Sedikit Pak Teguh Kalau Tadi Soal Kalam Tanah Ini Caring Capacity Banyak Yang Tanya Soal Caring Capacity Dari Pak Diki Wicaksono Diki Wicaksono Mas Diki Ece Bukan Kemudian Mas Riko Kemudian Pak Supono Saya Kenal Yang Di Lampung Bagaimana Cara Menentukan Caring Capacity Tambah Mungkin Pertanyaan Umum Mungkin Dikasih Gambaran Biar Disegarkan Buat Farmers Di Berbagai Daerah Untuk Terkait Caring Capacity Seperti Apa Pak Teguh Saya Coba Sebenarnya Penentuan Caring Capacity Dengan Rumus Tertentu Apa Ini Bisa Ada Ada Tapi Yang Merasakan Pasti Kita Yang Punya Tambah Ketika Udang Kita Dari Awal Bermasalah Nomor Berapa Biomasnya Berapa Kita Konversikan Jadi Angka Itu Dari Produktivitas Perhektar Misalnya Kalau Kolam Sehektar Kok 50 hari Ada masalah Ada 80 hari Masalah Berarti Disitu Sudah Ketemu Dikaring Capacity Jadi Kita Belajar Dari Kenyataannya Seperti Apa Kadang-kadang Kita Cuman Bisa Hitung Kalau Satu HP Bisa Tahan Di 30 ribu Kami Dibisa Di 35 ribu Atau 25 ribu Tergantung SDM Itu Tidak Single Ada Bakteri Peran Bakteri Peran Lab Semuanya Ketika Satu HP Bisa 35 ribu Pasti Tingkat Kesulitannya Pasti SDM Pasti Menemukan Kesulitan Dan Menyelesaikan Lebih Bagus Dari Situ Jadi Ketika Dulu Kami Juga Bingung Selalu Kering Kapasitas Seperti Apa Kita Tidak Bisa Ukur Per Kolam Kolam Tapi Di Average Kami Kan Dengan Umur Segini Fasilitas Yang Seragam Aplikasi Yang Seragam Itu Bisa Jadi Kering Kapasitas Di Kami Antara 20 Sampai 24 Ton Per Kita Harus Kurangi Jadi Kalau Kita Langgar Itu Di Mur 55 60 Itu Masalah Jadi Kadang-kadang Zaman Dulu Aturan Parsial Harus Sais 60 Harus Diparsial Karena Pertibaan Harga Nah Itu Kami Sudah Tidak Merapan Harga Itu Tapi Berdasarkan Kering Kapasitas Jadi Misalnya Kalau Saya Teman-teman Jatimur Produktivitasnya Berapa Totalnya Oh Bisa 20 Ton Per Hektar Mereka Juga Oh Ini Kalau 12 Ton Per Hektar Harus Dipangkas Seperti kami Bisa 40 Ton Per Hektar Itu Di 24 Ton Per Hektar Kami Juga Sudah Pangkas Ternyata Mungkin Rumusnya Hampir Sama Jadi Kalau Teman-teman Rumusnya Ngitungnya Dari Mana-mana Moga Banyak Cara Tapi Ini Secara Sederhana Misalnya Average Jadi Kolam Ini Kok 20 Ton Per Hektar Saat Kapan Amannya Mungkin Di 10 Ton Sampai 12 Ton Per Hektar Tapi Kalau Bisa Sampai 14 Ton Per Hektar Itu Bisa Juga Gimana Caranya Kalau 14 Ton Per Hektar Produknya Dikaren Di 26 Sampai 28 Ton Per Hektar Jadi Mungkin Kasih Case Yang Seperti Di Hanura Padang Cermin Seperti Itu Produktivitas 18 Ton Per Hektar Jadi Mungkin Di 10 Ton Per Harus Diparsial Target 50 Hari Minimal Kalau Sudah 100 60 60 70 90 90 Hari Harus Masuk Disitu Jadi Kering Kepas Itu Masing-masing Tempat Berbeda Terkait Fasilitas Ditambah Sumber Daya Manusian Terlatih Pengalaman Bukan Pengalaman Kita Menjalani Jadi Pengalaman Terpaksa Jadi Kita Paksaan Disini Oh Gak Hasil Ini Hasil Mungkin Dari Situ Juga Bisa Tapi Secara Dari Sudahan Teman-teman Kalau Susah Dicoba Mungkin Kita Mungkin Di 12 Ton Tapi Kita Mainnya Di 10 Ton Jadi Panen Saya Biasa 25 Ton Pak Per Hektar Jadi Kering Kepasit Berapa Itu Coba Di Separohnya Di 12 Ata 13 Ata 15 Ton Kita Paksa Paksa Coba Main Aman Seperti Itu Jadi Ini Benar Ata Tidak Mungkin Saya Serahkan Ke Audien Aja Kami Pengalaman Juga Ada Yang Pengen Lebih Cepet 20 Ton 18 Ton Terus Paksa Tergantung Juga Kadang Semi Vlog Vlog Ini Kan Kita Juga Mengalami Kedala Di Cuaca Jadi Kalau Vlog Kasar Kadang Mereka Ada Tapi Gimana Kita Belajari Apa Yang Kita Berjalan Misalnya Seperti Oh Nanti Kan Kita Berjalanan Kejauh Pasti Bensinnya Habis Perlumakan Kita Siapkan Jadi Cara Menghitung Itu Mungkin Tidak Seperti Saya Tapi Gambarnya Seperti Itu Tadi Mas Wadu Artinya Rumusnya Customized Bisa Dicustomized Sesuai Dengan Kondisi Kemudian Lanjut Kepertanyaan Terkait Dengan Nutrisi Pak Erwin Ada Beberapa Yang Masuk Pak Erwin Monitor Iya Ini Dari Pak Abung MS Pak Apakah Ada Kebutuhan Minimum Nutrisi Protein Sebenarnya Untuk Udang Karena Banyak Palmer Sekarang Yang Menggunakan Pakan Low Protein Di Bawah 30% CP CP Itu Protein Dan Kasus Di Lapangan Banyak Yang Pertumbuhannya Tidak Optimal Itu Bagaimana Menurut Pertimbangan Pak Erwin Ya Pak Terima kasih Pak Pertanyaannya Pertanyaannya Pak Itu Sudah Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Pak Itu Sangat Bergantung Pada Sistem Budidanya Seperti Apa Kalau Misalnya Sistem Budidayanya Itu Ekstensif Otomatis Kita Bisa Pak Protein Rendah Protein Rendah Itu Yang Saya Maksud Ya Mungkin Bisa Dibawa 30% Tapi Kalau Kita Sudah Masuk Ke Sistem Budidanya Intensif Bio Flock Sistem Super Intensif Otomatis Kita Memberikan Pakan Yang Apa Namanya Protein Tinggi Kenapa Pak Kalau Udang Itu Tumbuh Pada Populasi Yang Banyak Sekali Itu Stress Pak Udang Itu Tumbuh Stress Karena Dia Perlu Moulting Kalau Moulting Agak Cepat Dia Akan Dimakan Oleh Apa Namanya Udang Yang Lain Otomatis Asupan Nutrisi Yang Harus Diberikan Ke Udang Itu Harus Tepat Dan Juga Konteti Juga Apa Namanya Jadi Pak 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 Berkualitas Otomatis Makannya Sedikit Pak Itu Untuk Menjaga Kualitas Air Di Sistem Intensif Seperti Itu Tapi Kalau Intensif Protein Rendah Sampai Tinggi Itu Gak Gak Masalah Seperti Itu Jadi Disesuaikan Dengan Sistem Jadi Kondisi Juga Targetnya Seperti Apa Sistem Pemeliharannya Mungkin Yang Perlu Saya Tambahkan Lagi Yang Penting Buat Hewan Asam Amino Asam Aminon Adalah Blok Pembangun Protein Itu Yang Penting Tadi Saya Sempat Ngomong Masalah Lysin Asam Amino Lain Itu Harus Terpenuhi Dengan Baik Seperti Itu Pertanyaan Mumpung Masih Soal Nutrisi Dari Rico Wisnu Wibisono Kayaknya Yang Di Daerah Anturan Pak Erwin Saya Mau Tanya Untuk Pakan Fungsional Apakah Hal Tersebut Hanya Berpatokan Pada Protein Tinggi Atau Ada Yang Lain Lebih Fungsional Untuk Nutrisi Bagi Hepato Pankreas Gimana Pak Kalau Kita Bicara Pakan Fungsional Itu Kita Cerita Mengenai Immunostimulan Pak Immunostimulan Ataupun Apa Namanya Nutrien Yang Gampang Diserap Oleh Si Hewan Atau Si Udang Pak Jadi Pakan Fungsional Sangat Menarik Karena Kita Tahu Wabah Penyakit Ada Di Mana Wabah Penyakit Tadi Disinggung Bobe Masalah EPN Atau EMS Terus Ada Penyakit Penyakit Baru Bermunculan Lagi Memang Itu Game Changer Untuk Udang Karena Itu Betul Pak Konsep Konsep Saya Adalah Seberapa Cepat Udang Itu Bisa Masuk Ke Garis Finish Seperti Yang Dikatakan Pak Tenggu Jadi Jadi Saat Dia Mencapai Kapasitenya Otomatis Dia Pasti Harus Dipanen Sebagian Parsial Baru Dia Mempunyai Ruang Untuk Fast Graw Lagi Kalau Kita Bicara Pakan Fungsional Kita Yang Namanya Pakan Fungsional Itu Target Untuk Supaya Udang Fit Terus Sehat Terus Yaitu Dengan Menambahkan Imunostimulan Seperti Probiotik Prebiotik Enzim Apa Namanya Beta Glukan Dan Sebagainya Seperti Itu Signifikan Mendukung Kesehatan Udang Untuk Pertumbuhan Harusnya Trendnya Kesana Kalau Dilihat Dengan Para Tebar Tinggi Wabah Penyakit Yang Banyak Harusnya Mulai Ke Sana Kemudian Ini Yang Harusnya Ditujukan Ke Siapa Tabobi Dan Perusahaan Pakan Mungkin Dari Yan Cipta Putra Menurut Berita Pak Menteri Sepakat Dengan Perusahaan Pakat Untuk Tidak Menaikan Harga Harga Pakan Maksudnya Walaupun Agak Melenceng Pertanyaan Tapi Mungkin Bisa Ternyataan Di Lapangan Harga Pakan Tetap Naik Pie Mas Bobi Kalau Menurut Saya Menurut Saya Belum Tahu Pakan Yang Dimaksud Pakan Apa Karena Kalau Instruksi Menteri Mungkin Tidak Disebutkan Secara Spesifik Brand Tapi Setahu Saya Yang Pakan Yang Sudah Teregister Artinya Umum Dengan Brand Tertentu Seperti STP CP Dan Lain Itu Tidak Ada yang Menaikkan Harga Awalnya Menaikkan Kemudian Dibalikin Lagi Ke Harga Semula Mas Pandu Bisa Dilaporkan Dan Kalau Kata Pak Menteri Itu Akan Diband Itu Seperti Ucapan Pak Menteri Sendiri Jadi Memang Awalnya Ketika Dolar Naik Dengan COVID-19 Dolar Naik Pakan Itu Ada Kenaikan Padahal Harga Jual Udang Menurun Kemudian Peran KKP Di Itu Untuk Menunda Atau Mengembalikan Harga Pakan Supaya Tidak Naik Setahu Saya Semua Harga Pakan Udang Itu Tidak Jadi Naik Gitu Belum Ada Pengumuman Untuk Dinaikan Kan Sekarang Kan Tidak Ada Pengumuman Naik Sekarang Dolar Sudah Turun Dan Tidak Ada Pakan Yang Naik Jangan Dululah Jangan Lah Karena Kalau Sekali Naik Susah Turun Ya Tadi Sedikit Masih Mumpung Dengan Mas Bobi Tadi Pak Tidak Slide Akhirnya Menyebutkan Tentang Pentingnya Perizinan Untuk Kelangsungan Ini Yang Terkait Di Luar Dari Teknis Panen Ukuran Besar Ini Nah Itu Bisa Dihighlight Sedikit Perizinan Memang Jadi Dalam Arti Ini Momok Di Berbagai Daerah Terkait Dukungan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Tambak Ini Ada Pesan Apa Dari Mas Bobi Kalau Pesan Saya Kalau Bisa Untuk Perizinan Khusususnya Tambak Udang Itu Sifatnya Nasional Jadi Dari Sabang Sampai Merauke Itu Ijinnya Sama Apa Saja Yang Dibutuhkan Kemudian Bagaimana Cara Menempuhnya Karena Di Beberapa Daerah Yang Saya Temuin Misalnya Di Jawa Timur Atau Di Sumbawa Itu Sekarang Sudah Ada Ijin Pengambilan Air Laut Contohnya Tapi Di Tempat Saya Nggak Ada Mungkin Saya Nggak Tahu Tempat Lain Ada Kemudian Pembuangan Limbah T3 Itu Juga Ada Yang Diterapkan Ada Yang Ditanyakan Dan Ada Yang Nggak Termasuk Di Dalamnya Ijin Menderikan Bangunan Jadi Ada Beberapa Tempat Yang Kolam Itu Tidak Dihitung Tapi Ada Juga Yang Di Beberapa Tempat Kolam Dihitung Secara Indeks Pastinya Nah Ini Pengen Saya Untuk Perizinan Ini Tetap Sifatnya Nasional Sehingga Bisa Membantu Petambak Atau Calam Tambak Untuk Membuka Bisa Hari Itu Mas Pandu Artinya Kemudian lagi Saya Siap Untuk Informasi Online Termasuk Perizinan Maupun Penyakit Bisa Konsultasi Laya Bisa Konsultasi Gratis Nanti Di Webnya Juga Ada Mas Ada Kita Kembali Laptop Tema Kita Masih ada Pertanyaan Teknis Pak Erwin Monitor Oke Pak Teguh Mungkin Ini ada Pertanyaan Dari Zain Udin Bagaimana Jika Udang Terserang IMMV Kenyakit Berapa Target ADJ Bisa Mas Pandu Bagaimana Jika Udang Terserang IMMV Mio Berapa Target ADJ Terserang 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 EMMV Terserang Kami Kalaupun Ada Masalah Kadang-kadang Kita Tidak Tahan Maksudnya Ketika Sudah Parsel Pertama Kedua Mungkin Kita Mungkin Bisa Ketika Kenapa Penyakit Susah Jadi kadang-kadang kita atasi SRN juga pasti jatuh Tapi daripada pusing satu Mungkin ada beberapa Kita selamatnya yang lebih besar Tapi bisa juga kadang-kadang Mayo ini juga Tidak selalu fatal Tergantung dari ininya Semakin cepat kita responsnya Kadang-kadang mereka juga bisa balik Beberapa kolam kadang-kadang kita juga gitu Habis parsel mengalami masalah Harus itu kita harus sesuaikan Pakannya dulu Kita tidak usah berpikir bahwa Biasanya kita ada waktu 2 minggu 2 minggu pasti Biasa saja Yang penting airnya kembali bagus Biasanya kan pengkotoran Di pospat sama nitra naik Ini semi-pro kita juga Kasar ya Jadi kita balikin lagi Airnya halus itu nanti bisa balik lagi Tentunya juga ada kematian di beberapa Kita batasin ketika 2 minggu Tidak bisa pulih, makan Ketika makan danyol Target lagi ada dikiraumat Tentunya ini karena Kita tadi Rata-rata biasanya melanggar dari Caring capacity Jadi kadang-kadang Kita dengan target Kadang-kadang bisa Adipin 0,6 0,8 Tapi Kering capacity Tidak dihabiskan Karena sampai 28 ton per hektare Baru kita parsel Rata-rata setelah mengalami Parsel Kita ada masalah Kadang-kadang kita bisa cepat balik Cuma seminggu Sudah mulai Banyak juga Tapi yang tidak boleh Kita pertimbangkan Kematian ini Jangan sampai Di Dihitung Lebih banyak kematian Daripada penambahnya Biomasnya itu sendiri Jadi kalau Kami itu misalnya gini Kalau pakannya misalnya 500 per kilo Disipon Kalau sampai 50 Itu sebenarnya sudah merah Merah Karena pertumbuhan Mungkin Adikin yang berapa Menambahnya Mungkin di 200 kilo Tapi yang mati sudah 50 kilo per hari Itu sudah Kita teruskan Jadi kita harus ada Keputusan Kapan bisa disembuhkan Atau tidak Kita disitu saja Kita ketika sakit Tidak usah di target dulu Adikinnya Yang sehat Targetnya itu adalah Kualitas airnya sehat Makan yang normal Sistemnya ada Uleh lagi Sistem yang vlog Sistem semi-vlog Ini berkaitan disitu Karena ketika ada masalah Pasti NB ratio berubah Bakteri berubah Sistem jadi kacau Semi-vlog Jadi Sistem pelangton Menubah Jadi Bermacam-macam Tapi utamanya Kita harus Pakan habis Airnya bagus Bisa teruskan Mungkin itu Jaya Kemudian Banyak pertanyaan Pak Teguh Terkait dengan Kualitas air Jadi saya satukan Ini biar Ini dari Beberapa Farmers Mungkin ya Jadi bagaimana Cara Mengelola air Supaya tambak Tidak terserah Penyakit itu satu Kemudian Metode pengelolaan Limbah Manajemen Sipon Kaitan dengan Kualitas air Juga Supaya optimal Seperti apa Mungkin garis-besarnya Seperti itu mungkin Saya kasih gambaran Pak Teguh Jadi kita ini Kalau sudah Kena penyakit Kita Rata-rata Lebih susah Daripada kita Pencegahan Jadi pencegahan Ini Gimana Sistem Kita berjalan Air Air kita ini Semi-flop Pasti punya Parameter Pospat punya Parameter Semua Parameter Tentunya juga Tidak bisa Kita Pospat 0 Terus Tidak mungkin Kalau kita Lihat Standar Parameternya Pospat 0,3 Gimana Gak bisa Jadi standar Tambah Semakin tua Tua umurnya Pasti Pospat juga Naik Tapi kita Juga Imbangi Imperasinya Masih ketemu Gak Ya mungkin Kita dibatesin Di tiga Beberapa Itu gak masalah Dengan Kenaikan Tentu Tapi N-nya Juga harus Mengikuti Terus Tidak Kalau pentingnya Harus ada Mineral-mineral Tentu Bahan bakarnya Juga Misalnya Alkalin itu Harus cukup Juga Di atas 120 Kita jamin Semuanya Jadi Lebih gampang Kita Merencanakan Itu Hal yang Sehat Jadi Kalau di kami Itu Umur tertentu Aplikasinya Bakteri Seperti ini Ketika sudah 20 hari Seperti ini Jadi Sipon itu Tentunya Juga akan Mengaruh Di Kandungan Pospat Sebagus Apapun Bakteri Kita Sipon Mungkin Juga Harus Kami Rata-rata Di Dua Sampai Empat Hari Ini Harus Sipon Itu Sangat Nyata Dari Kualitas Airnya Amun Misalnya 0,1 Kita Sipon Ganti Air Atau Semuanya Itu Membantu Juga Selainnya Bakteri Yang Rutin Itu Tadi Ketika Ada Mineral-mineral Tertentu Kita Aplikasikan Rutin Ada Mineral-mineral Tertentu Kita Aplikasikan Untuk Mengendalikan Masalah Ketika Terjadi Sesuatu Sipon Ini Sistemnya Sudah Terpasang Alatnya Tertitul Tertitul Setengah Jam Terima Tertitul Itu Piaran Siapa Piaran Siapa Itu Lagi Jam Makan Jadi Ini Mereka Nunggu-nunggu Yang Presentasi Oh Gitu Jadi Buat info Ke Pak Amos Ini Pak Yang Baru Bergabung Juga Pak Teguh Posisinya Di Kemudian Mas Bobi Ada di Jogja Mas Kemudian Pak Erwin Ada di Jakarta Pak Tidak Hilang Mas Erwin Ya Ya Jakarta Ada Sama Putus Tadi Maaf Oke Kita Lanjut Ada Pertanyaan Buat Pak Erwin Yang Kaitannya Dengan Pak Yang Pertama Itu Ini Ada Satu Lagi Ini Bisa Terkait Dengan Penggunaan Dari Tri Wah Yudi Satu Unit Autofeder Idealnya Untuk Luasan Berapa Untuk Terkait Dengan Pemakaian Mungkin Pak Teguh Dan Pak Erwin Bisa Kasih Penjelasan Untuk Kami Terapkan Odesta 200 Satu Autofeder Bisa Luasan 2.000 1.500 Sampai 2.000 Jadi Kalau Kami Saya 6.000 5.000 Itu Autofeder Sudah 3.000 Tapi Kalau Yang 3.000 Kita Terapan 2.000 Cukup Signifikan Gak Autofeder Terkait Dengan Target Yang Bambes Kalau Kalau Tidak Ada Autofeder 6.000 Berapa Kali Kita Mau Kasih Pak 12 Kali Dalam Sehari Tahan Sdm Pak Erwin Mungkin Bisa Tambahkan Terkait Dengan Autofeder Pak Teknisnya Mungkin Pak Teguh Kalau Saya Bikin Autofeder Itu Harus Untuk Udang Karena Udang Ini Oportunistik Jadi Kapan Pun Dia Mau Makan Dengan Kita Kasih Pak Sedikit Demi Sedikit Jadi Kortes Saya Gak Goncang Gak Terlalu Banyak Terus Kedua Udang Makan Digerus Pak Masih Bukan Dimut Otomatis Kan Mesti Kasih Peluang Untuk Semua Udang Itu Bisa Mendapatkan Makan Kalau Kita Kasih Makan Sehari Cuma 3 6 Kali Terlalu Sedikit Seperti Itu Pak Kalau Super Intensif Harus Bareng Dengan Automatic Feeder Jadi Bayangkan Satu Kolam 5000 Kalau Pakannya 600 800 800 Dikasih 4 Kali 200 Kali Makan Mungkin Akhirnya Terus Terus Sampai 20 Jam Kita Kasih Kesempatan Istiran 4 Jam Itu Dibagi 20 Dan Sekarang Produk Autofeder Sudah Banyak Artinya Kami Produksi Sendiri Pak Pandu Wah Hebat Mau jualan Sekalian Sekarang 12 12 Boleh Jadi Tadi Boleh Nanti Pesen Aman Begitu Terkait Autofeder Terkait Nutrisi Ada Beberapa Pertanyaan Pak Erwin Yang Pertama Ini Pak Erwin Dari Rico Lagi Pak Erwin Seberapa Besar Fermentasi Pakan Mampu Memperbaiki Pakan Kualitas Pakan Atau Gimana Ini Fermentasinya Bicaranya Kan Ada Dua Fermentasi Bahan Baku Habis Itu Baru Diproduksi Jadi Pakan Atau Fermentasi Pakan Tersebut Kalau Misalnya Fermentasi Pakan Saya Tidak Terlalu Menganjurkan Pak Karena Sebenarnya Pada Saat Fermentasi Terjadi Otomatis Vitamin Itu Langsung Habis Dipakai Oleh Bakteri Terus Kedua Kadang-kadang Fermentasi Itu Air Yang Dipakai Juga Kita Tidak Tau Air Itu Air Yang Baik Atau Enggak Parasat Fermentasi Juga Itu Asam Amino Nutrien Yang Gampang Lalu Di Air Itu Semua Akan Diserap Oleh Bakteri Jadi Jadi Yang Saya Anjurkan Sebenarnya Fermentasi Bahan Baku Sebelum Diproduksi Menjadi Pakan Lebih Baik Sebenarnya Pak Pak Yang Sudah Dirancang Sudah Diproduksi Oleh Pak Pak Itu Sudah Melewati Berbagai Proses Panasan Cooking Dan Kalau Diancurkan Jadi Fermentasi Sebenarnya Itu Saya Melihat Lebih Apa Namanya Pakan Lebih Ke Air Bukan Ke Udang Walaupun Udang Bisa Makan Tapi Karena Kota Stabilitas Gak Baik Otomatis Dia Lebih Dominan Ke Air Berarti Mendingan Kasih Langsung Pak Ke Udang Pak Pak Betul Pak Mas Silahkan Silahkan Jadi Selama Ini Kami Misalnya Target 0.7 0.8 Adikipun Makan Biasa Aja Pak Tinggal Masih Di Setel Aja Pak Jadi Tidak Kami Belum Memakai Yang Cara Di Permentasi Itu Juga Terpenuhi Kualitas Masih Mampu Artinya Selama Ini Tidak Ada Pake Permentasi Pak Yang Dari Pengalaman Karena Tadi Kan Kalau Di Autofinter Kan Bisa Mampet Juga Haruskan Makan Ada Spes Ini Mungkin Kena Masukkan Dari Saya Masalah Permentasi Mungkin Pertambak Farmers Kita Ide Inisiatif Pada Jalan Semua Tapi Belum Didukung Dengan Pengalaman Gimana Pak Kalau Mau Fermentasi Bisa Tapi Untuk Pak Mesti Dilihat Sien Rasion Terutama Kalau Mungkin Pakan Protein Rendah Mungkin Bisa Karena Sumber Karbon Banyak Itu Bisa Dimanafalkan Bakteri Tapi Kalau Untuk Masuk Intensif Apa Namanya Super Intensif Saya Enggak Menganjurkan Pakan Fermentasi Umumnya Bisa Untuk Extensif Ya Pak Orang Fermentasi Seperti Itu Karena Memang Pakannya Banyak Sumber Karbohidrat Seperti Itu Terima kasih Jawabannya Kemudian Next Pertanyaannya Terkait Dengan Dari Daniel Tanya Kalau Pemberian Pakan Yang Waktunya Sampai 12 Jam Seperti Apa Caranya Dan Dalam Perbedaan Waktu Apa Saja Perbedaan Persen Pakan Sesuai Dengan Intuisi Udang Kurang Lebih Pertanyaannya Bisa Dipahami Bisa Bukan 12 Jam Menurut saya 20 Jam Jadi Kita Tinggal Isi Saja Tapi Ancon Kita Bukan Presentasi Di bawah Kosong Jadi Kalau Ancon Kosong Kita Terus Saja Tapi Itu Biasanya Kami Juga Mengindari Kemancetan Semuanya Per 4 Jam Kita Periksa Jadi Misalnya Pakan Ini Saya Satu ton Sehari Paling Per 4 Jam Nanti Saya 200 200 Bisa 5 Sampai 6 Kali Sampai Sampai Persentasi Disesuaikan Dengan Intuisi Udang Kemudian Ini Mungkin Dari Pak Tio Pak Saya Mohon Diberikan Penjelasan Tentang Energi Maintenance Untuk ABW Udang Yang Berbeda Berapa Asupan Pakan Per Ekor Udang Mungkin Pak Erwin Atau Pak Togo Bisa Mas Erwin Dulu Apa Saya Coba dulu Fasel Yang Itu Jadi Kalau Kami Mungkin Tidak Sepenuhnya Bisa Menjawab Tadi Tapi Yang Dikatakan Mas Erwin Tadi Fasel Yang Seperti Bayi Sangat Cepat Kami Membutuhkan Protein Yang Mungkin Di atas 38 40 Yang Sangat Cocok Jadi Apapun Targetnya Kita Kalau Di 35 Hari 4 Gram 5 Gram 6 Gram Sudah 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 Fase Yang Kedua Tadi Ketika Udang Sudah 27 Gram Memang Sangat Cepat Pertumbuhan Kita 27 Jam Ke Atas Itu Sudah Mulai Melambat Dengan Tadi Kita Punya Farm Yang Semua Kita Di Itu Semua Jadi Kita Harus Menyadari Bahwa Mungkin Seperti Pertumbuhan Apa Semuanya Itu Harus Disesuaikan Saya Pengennya Juga Kemarin Ketika Di 27 Ram Ke Atas Bikinlah Bisa DG Di atas 0,5 0,6 Mas Erwin Tapi Ternyata Sudah Sudah Di 26 28 Mulai Bertelor Jadi Mungkin Pertumbuhannya Sudah Beda Lagi Mungkin Beruntungannya Bukan Untuk Mengumumumkan Masa otot Tapi Pertumbuhan Menyarankan Di size 26 Itu Sudah Sudah Cukup Ini Karena Kita Teruskan lagi Size 22 Emang Saya Teman-teman Bisa 22 23 Tapi Coba Dianalisa Ini Tapi Kalau Kami Analisa Cukup Di 26 Sudah Cukup Mas Erwin Bisa Lebih Detil Lagi Formulanya Yang Starter Grower Terus Erwin Bisa Monitor Pak Gimana Tanggapan Itu Mungkin Kalau Jelasin Lebih Detil Mungkin Sesi Berikutnya Jadi Gampangnya Itu Itu Maksudnya Gini Hitungannya Mesti Back Calculate Jadi Sebenarnya Kebutuhan Udang Itu Berapa Nanti Kita Kalkulasi Balik Nah Sekarang Yang Perlu Saya Jelaskan Apa Metabolisme Energi Itu Setelah Apa Namanya Digestible Energi Dikurangin Dengan Urin Maupun Energi Yang Keluar Lewat Insang Itu Namanya MA Nah MA Di Industri Aquaculture Itu Sangat Tidak Umum Karena Kesulitan Untuk Mengkoleksi Yang Namanya Urin Maupun Energi Yang Keluar Lewat Insang Tapi Kita Estimasi Itu Berkisar 3-5% Jadi Patokannya Misalnya Digestible Energi Atau Digestible Energi Dari Pakan Misalnya Kita Anggap 18 Maka Kira-kira ME Itu Kira-kira Sekitar 90-95% Dari DE Kalau Mau Tahu Perhitungannya Satu Per satu Nanti Mungkin Saya Mesti Kita Bikin Aqua Binar Berikutnya Pak Ya Betul Itu Namanya Bioenergetica Jadi Kita Tahu Kebutuhan Kebutuhan Udang Perhari Di Size Tertentu Itu Berapa Kebutuhannya Untuk Target Pertumbuhan Misalnya X Itu Kita Tahu Untuk Next Aqua Binar Kita Bikin Kemudian Tadi Pertanyaan Dagi Dari Ini Ada Satu Dari Fret Apakah Sumber Protein Dari Ikan Dapat Digantikan Dengan Yang Lain Misalnya Protein Nabati Gitu Mungkin Dari Orang Gerpari Gimana Pak Ada Tanggapan Sumber Protein Ikan Dari Dapat Digantikan Dengan Protein Nabati Ya Bisa Saja Pak Tapi Semua Ada Limitnya Yang Tadi Sampaikan Bahwa Kita Perlu Tahu Anti Nutrisi Umum Kalau Fismir Biasa Digantikan Dengan Tepung Kedele Tapi Yang Kita Tahu Tepung Kedele Mempunyai 14 Macam Anti Nutrisi Beberapa Anti Nutrisi Sangat Stabil Para Tempratu Tinggi Yaitu Pada Proses Pemasakan Pakan Itu Yang Kita Hati-hati Karena Berasakan Beberapa penelitian Menunjukkan Bahwa Anti-nutrisi Itu Ada Kecenderungan Menyebabkan Inflamasi Di Khusus Di Udang Oleh Karena Itu Penggunaan Bahan Magunabati Harus Memperhatikan Anti Nutrisi Maupun Mykotoksin Jadi Itu Ada Bisa 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 Biar Urusan Formulator Pakan Yang Menentukan Batas Terus Masih Satu Terkait Pakan Dari Ervin Ina Yati Ada Tidak Hubungannya Imunitas Udang Terhadap Kebutuhan Protein Pakan Bisa 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 Tidak Misalnya Contoh Saya Anggap Kayak Protein Dari Laut Itu Punya Biofaktor Biofaktor Yaitu Insoluble Protein Itu Banyak Terdapat Di Cumi Di Udang Renik Di Biotalaut Itu Bisa Memicu Atau Meningkatkan Imunostimul Pada Udang Tapi Hubungan Karat Protein Dengan Sistem Imunudang Mestinya Biasi Enggak Kira Kira Seperti Itu Lebih Spesifik Ke Bahan Bakunya Terutama Bahan Baku Merin Yaitu Ada Semacam Biofaktor Yang Bisa Meningkatkan Imunostimul Pada Sistem fast growth ini bisa dipakai di macam-macam sistem budidaya. Jadi yang saya maksudkan itu yang tidak termasuk semiflop, ataupun simbiotik, atau perigi itu apalagi termasuk yang mereka menggabungkan, itu terserah. Tapi yang penting bisa mengendalikan ketika saat pakan kita tinggi, pertumbuhannya tinggi, kualitas airnya tinggi. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan saya menceritakan sistem di kamel-kamel kami, makanya sistem basicnya di semiflop, ada simbiotik yang bagus apa, ya kita mungkin klik itu sepandu, jadi kira-kira di situ. Jadi saya merangkan itu sistem fast growth ini bisa diterapkan di sistem manapun. Mau perigi, mau mana-mana itu saya rasa juga bisa. Ini kami tidak membahas masalah sistem budidaya seperti apa, terserah itu bagus semua pasti. bisa, tapi ini yang intinya fast growth itu yang kita tekan-tekan tadi cepat dengan cara memanju pertumbuhannya. Tapi kualitas air sudah terjaga, udang sehat. Jadi yang dikawalkan oleh Mas Rubi, udang gede-gede, tapi SR-nya gini. Nah itu menurut saya sudah di luar situ. Jadi kita ini yang namanya fast growth ya, cepat dan selamat. Ini yang di situ, Mas Pandu. Jadi masa 2013 berapa, monggo, terserah masing-masing. Oke, ini kalau lihat waktu ini sudah lewat nih Pak, mungkin closing statement aja Pak, dari Mas Bobi, dari Pak Erwin, sama sebelum saya close ya, sama Pak Teguh, terkait dengan tema hari ini. Monggo mungkin dari Mas Bobi dulu Pak. Kalau saya boleh kasih saran untuk petambak maupun calon tambak, kita menambah itu yang aman aja lah, yang nyaman, dan terhati-hati. Jadi mungkin kalau bisa saya tambahkan tadi penyataan Pak Teguh, itu adalah kita jangan memaksakan kita mau pakai sistem apa. Kita lihat kondisi di lingkungan kita, cocoknya pakai apa. Jangan ikut-ikutan teman, dan yang pasti kita harus menguasai sistem itu. Itu aja sih. Jadi budayakan untuk awareness-nya lebih bagus, berhati-hati, dan peduli sama lingkungan. Itu aja, Mas Pandu. Jangan tergirur margin ya, Mas Bobi. Jangan tergirur margin atau tergirur size. Itu aja. Terus untuk petambak baru mungkin, atau calon, atau mungkin yang sudah nambah, tetap environment-nya, tetap setiakan atau siapin ipal yang memadai supaya kita untuk bisa sistem dalam budidaya. Itu aja, Mas Pandu. Next, Pak Teguh mungkin. Crossing statement-nya, Pak, terkait tema hari ini, Monggo, Pak. Ya, semua kegiatan itu harus mampu mengukur kemampuan diri, terukur, dan terencana. Terus kita juga harus selalu, apa ya, continual improvement. Jadi kita harus selalu memperbaiki. Jangan kemarin misalnya keuntungan segini sudah puas, karena tantangannya itu semakin cost-naik, harga jual udang semakin banyak penambah, nanti turun. Jadi kita tetap survive itu gimana? Kita harus punya pemikiran, harus perbaikan yang secara terus menurut. Jadi kapan titik awalnya, bilangan satu itu kalau bisa ya, semakin budidaya itu semakin efisien. Dan tentunya ramah lingkungan. Intinya di situ, Pak, menurut saya. Ya, itu juga harus seimbang ramah lingkungan itu, Pak, untuk berkelanjutan, Pak. Baik. Dengan Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Ya, saya mungkin singkat aja, Pak, ya. Apa namanya, jangan untuk para farmers, jangan pernah berhenti berpikir, kontribut ke society. Setelah itu juga jangan pernah berhenti belajar, Pak. Sukses selalu untuk petambah. Siap. Terima kasih. Semangat, ya. Semangat. Oke, terima kasih sampai di ujung acara. Ada beberapa pengumuman sebelum saya closing. Pertama, materi para nasumber sudah dibagikan mungkin beberapa kali di chat. Nanti juga kita akan mungkin share di Medsos Aqua dan AgriStream TV. Jangan lupa, video ini juga bisa ditonton ulang di YouTube AgriStream TV. Jangan lupa like dan subscribe yang belum, ya. Tinggal buka di YouTube AgriStream TV. Kemudian, nanti akan dapat e-certifikat bagi yang sudah daftar, ya. Nanti tim-tim kita akan kontak melalui email. Apalagi ya, e-certifikat sudah, share link itu. Dan terakhir adalah foto session. Foto session bisa dimulai, nggak? Videonya untuk kamera di semua handphone maupun laptop, tolong diaktifkan. Kita ada sesi foto sebelum kita closing, supaya ada wajah-wajah ganteng cantiknya kelihatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada kamera. Oke. Lali lagi. Oke, terima kasih kepada semua Pak Mas. Kemudian Narasumber, Pak Bobi, Pak Erwin, Pak Teguh. Waktunya kita insya Allah ketemu lagi di Aquabiner berikutnya. Kita akan setting tema-tema menarik. Wah, Mas Diki baru muncul tuh mukanya tuh. Wah, Mas Diki baru muncul kayak mukanya. Dia diem-diem dengerin tuh. Jadi Alhamdulillah hari ini viewers kita sampai tembus 200. Plus yang di YouTube juga ada 100, hampir 100 viewers. Jadi kurang lebih total 300. Kita akan cari tema-tema yang menarik di sesi Aquabiner berikutnya. Terima kasih. Kemudian saya bacakan pantun terakhir ya. Makan udang di atas meja. Lautnya juga ada. Kalau sedang di rumah itu aja, jangan lupa tetap baca Trobos Aqua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.